Intro 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 Yo, what's up gamers welcome back on your eSports channel LigaGameTV Halo Yud, ya, halo DIN Baik, baik Harus-harus terus deh Harus-harus, ada salaman di tiap kita ini Itu udah estetika menyapa Gimana kalo lo sakit gue bisa ketularan gitu Gimana rasanya ke Bandung kemarin juara Overwatch? Kok harus diceritain ya? Kok harus lah kan kemarin mereka tau Kemarin gue ceritain kalo lo tuh gak bisa nge-cash gara-gara lo malah main Iya Untung bukan nge-cash di tempat lain gitu Bukan main tapi tanding Iya, tapi tanding ya Yaudah, gimana rasanya jadi juara satu di Overwatch? Biasa aja Sombong banget Oke, dan kita disini punya apa sih? Kita bakal ada rerun untuk The International 6 Untuk Grand Finalnya antara Wings Melawan Digital Chaos Kalian pasti sudah tau ininya ya Ya, sudah tau Tapi... Mungkin beberapa kalian ada yang gak tau gitu kan Karena kalian ketiduran? Mungkin ya Karena acara non-barnya itu terlalu pagi Betul sekali Dan sampai pagi lagi Iya Jadi kita disini bakal memberikan rerun untuk kalian Dimana disini The Wings Gaming Selaku tim yang datang dari Upper Bracket Betul Dia mengalahkan Evil Genesis di Final Upper Bracket Iya Dan Digital Chaos Yang mengalahkan Evil Genesis di Final Loser Bracket Yaud, disini kita langsung aja kalian masuk ke drafting face nya Karena udah mau selesai juga Betul Siapa aja? Gimana? 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 Oh, Pak Andi Pak Andi Pak Andi, Andi Jo Bukan Bukan Sakit tim Jangan mukul-mukul pundak gue lagi anjir Gimana? Pak Andi kali ini yang masih anak baru Betul Anak baru ini Tadi baru ditatar di bawah Naik tangga suruh jalan mundur deh Habis itu pas turun gelinding-gelinding kan Iya kan Oh beda-beda Ya kita disini ada The Wings Gaming Sudah ada band Shadow Demon, Elder Titan, Morphling Yaud, bunduran dikit Yaud Lu terlalu besar di layar Makan tempat banget Eh jangan jauh-jauh juga Maju dikit Gua ada Ada Siapa tadi? Sorry, kan gua jadi blank kan Elder Titan Shadow Demon, Elder Titan, Morphling, Naga Saran Dan juga Dead Prophet dari Wings Gaming untuk bandnya Sementara dari Digital Chaos ada Drill Ranger, Mirana, Batrider, Nyx Betul Nyx? Gua baru ini Nyx ternyata Dan juga Nyx di sana Live Stealer Sementara dari The Wings Gaming sini ya Pick-nya Ayo akhirnya dapet di sini ya Ayo ya ga di band Yap, bener-bener ini favorit banget buat Wings Gaming Dan wow Pudge Yes Pudge Pudge Apa namanya Storm Spirit, Slarder, Silencer, Pudge Ini NAVI apa Wings Gaming Yaud? Iya Wings Gaming Ini Pudge-nya bakal dipake jadi support harusnya Iya support Ditemenin sama I.O Disini Silencer seharusnya menjadi core carry Slarder itu jadi off lane Storm Spirit sebagai mid lane seharusnya Yaud ya Sementara dari Digital Chaos Tim Bersow, Keeper of the Light, Ogrimajai, Fast of Split Harusnya masih standart ya Yaud ya Ogrimajai carry, Keeper of the Light mid Enggak juga Enggak juga Oke, gimana-gimana prediksi lu? Ya jelas Tim Bersow Tim Bersow akal mid versus polit off lane Tentu saja Keeper of the Light support, Ogrimajai support Sementara dari Sky Red Mage Ternyata Sky Red Mage Oh ini Sky Red Mage mid seharusnya Iya Sky Red Mage mid Tim Bersow off lane ya Ya bener kan Wihah yang pake Sky Red Mage ini menarik banget Tapi berani banget ya dia ambil silencer Silencer, eh sorry Dia ambil Sky Red Mage tapi ada silencer Kalo misalkan dia lagi mau combo gitu Dengan Fast of Split kan tinggal ditutup aja sama Global Silence Oh dibalas silence lagi sama Sky Red Mage nya Lah kan lagi silence Kita sebelum dikeluarin silence nya Di silence duluan sama Sky Red Mage Iya deh ya Ya udah Di sini kita masukin Itu namanya siapa coba Storm Spirit? Storm Spirit Fate Pian Eh sorry Bling 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 Itu Bling ya Nanti di belakangnya ada Namanya Bling Oke Itu kepanjangan aja dia Ya udah Kita bakal masuk ke game pertama Dari Wings Gaming dan juga Digital Chaos Dengan 5 hero yang udah keliatan kali ini Dari Wings Gaming dan juga Digital Chaos Lo lebih suka yang mana? Gue lebih suka Jelas DC lah Karena DC yang menang di game ini Cuman dikasih tau Prepare for battle Ini gamenya seru banget sih kalo kalian udah nonton gitu Ini gamenya bakal seru banget DC melawan Wings Oke Kalo gak salah ini satu-satunya game yang DC menangkan Yaudah Gak apa-apa kan? Mereka juga udah pada nonton Mereka tau gitu 3-1 gitu kan Kalo gak salah ini satu-satunya game yang DC menangkan dan Gue sempet nonton juga sih untuk game pertamanya ini Uh-huh Game ke 2-3-4 nya gue udah gak kuat men Kenapa? Lo gak bisa ngeliat dia dibantai-bantai? Oh lo ngantuk ternyata Udah ngantuk banget sumpah Gue kira lo gak kuat ngeliat mereka dibantai-bantai Dan gak ada ini ya Sorry gak ada one point advantage kayaknya Ya memang gak ada? Gue pikir ada Gak Kecuali TI 1-2 itu ada TI 1-2 masih ada waktu itu Ketika masih pindah-pindah tempatnya Gak ada one point advantage lagi Betul So Here we go DC versus Wings Sudah dimulai disini gamenya di Madeway Betul banget Dan tadi udah ketemu ya kalo gak salah Skyred Mage Oh Ezaler Ezaler bertemu sama Storm Spirit atau siapa Jadi lupa aku posisinya Dan Gimana? Storm Spirit mid Patch support Ah Sementara silencer Yap Gimana? Kenapa? Udah biasa ini Oh Tirene Oh oke Kita bakal setup nanti Dan disini Yudh Ada satu Kamehameh atau Illuminate Dari seorang Saksa Dan kayaknya disini bakal menangkap seorang Bling Yudh Satu hit lagi Yudh Dan berasa mendapatkan kill first blood Datang kali ini untuk seorang Weeha Yes awal yang bagus disini untuk Weeha Tentunya mendapatkan asupan gold Aha Di menit-menit awal Mungkin dia bakal balik enggak sepertinya ya Jadi dia lebih cepat untuk Apa namanya Mendapatkan botol Apa dia udah botol lagi Oke Harusnya belum sih Botol? Belum sih? Belum Gak secepat itu sih Oh ternyata ada Misery disini seperti biasa Ya tentu aja Ngegangguin terus ya Ya Ogre Mejai Gitu kan segala macem Pasti bakal berada di mid Eh ini mau diganti dulu apa gimana? Bakal berada di mid Buat gangguin mid laner Lawannya disini Skenaryonya sekarang ada storm spirit Sementara resolution di top Ezalor mengenai shadow ternyata disana illuminate nya Dan SSS berusaha untuk menghook mungkin Tapi ini masih level 1 seharusnya Belum ada Belum ada Hook sama rod nya disana Rod Root lagi Root Oke dan disini Misery masih terus mau ngegangguin bling Kan di belakangnya ada yut Bling namanya yut Betul juga ya Betul Wihah disini Last time gua ngeliat Ehm Apa namanya Skyred Mage di mid itu Udah berapa meta terlewatkan Dari sementara di bottom line Ini dari seorang Mu Coba mengejar Fatebian Coba satu lawan satu tadi Ehm Trading damage aja yut ya Iya sementara Kalau menurutku Storm Spirit ya Yap Itu emang bagus buat di one Skyred Mage gitu Silence nya itu bakal nyusahin banget Storm Spirit Apalagi nanti kalau udah di Late game gitu ya mid game gitu Dan juga Skyred Mage yang Damage nya emang Burst Damage nya di early game itu kuat banget dengan dia punya Ultimate nya Ultimate nya siapa? Skyred Mage? Mystic Flare Mystic Flare ya itu Itu emang kuat banget dan Dia punya CC juga di W nya dengan slow dan Silence nya sih emang yang paling penting Untuk si Storm Spirit nya Oke dan di top lane kalau kita lihat disini Dari seorang Ice Ice Coba melakukan pulling creep Dengan patch nya disana Dan itu patch nya Patch super tajir sih itu Itu kalau boleh di pencet 9 Dan kita ngeliat item item apa aja yang dipunya sama si patch nya Itu ada Oh maksudnya tajir Iya Literally Literally tajir gitu Dollar gitu Gua pikir Apa? Oh enggak enggak Maksudnya itunya Item item ya I.O. disini Sudah memiliki botol Dan berisikan satu bounty Di barang lain kali ini Faith coba melakukan slay drain crush Iya ini agak sulit emang lane nya buat slardar Betul Karena dia bakal Dia ngelawan tim bersaw Setuju Dan Apa namanya Kita tau damage tim bersaw di early game gitu QW nya itu kan ngurangin stats juga Ya Si Q nya itu Eh Yang mana? Q nya? Si timber Tim bersaw iya Q nya itu dia bakal ngurangin strength nya slardar juga So Itu bakal prih banget buat slardar Slardar nya harus beli tanggo banyak-banyak mungkin Oke Dan disini ternyata slardar nya udah bisa ngisi HP lagi Dan dia udah kehilangan banyak Tadi ada 8 tanggo kalo lo tau ya Hmm Dan itu memang seperti yang lo prediksi Dia memang butuh banget ransom ya Ransom 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 sih gue biasanya ngebutnya Yaudah kalo salah salah Salahkan Yudi aja Iya Dan gue lupa Q nya ini siapa ya namanya Q Siapa? Sorry Siapa? Arkhan Bold Arkhan Bold Iya Arkhan Bold nya ini bener-bener Apa namanya Nge Apa namanya Ngaras Storm Spirit Dan bahkan bisa dibuat farming juga ya Iya iya Si Storm Spirit nya gak Gak berani Stun kali ini Yudh Di bottom lane Mu dalam masalah terus dipukulkan nih Terlalu cepat Right click dari seorang Fatebian Karena diberikan tether Sementara dari seorang Mu Masih terus di stun lagi Kali ini right click damage dari seorang Fatebian Another right click Bakal matikan disini Terus dikejar Dan masih bisa melarikan diri But meanwhile Fate Habis kali ini Oh terjebak Yudh Dalam masalah Oh bahaya nih Tapi dia masih ada Quelling Blade Oh stun yang gagal kali dari Mu 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 Fatebian Selamat Skill 2 Gak dapet mana nya Yudh Dan satu hit lagi No Gak bisa juga Yudh Oke Itu emang greedy banget sih Dari slardar nya tadi Emang greedy banget Tapi yang bagus adalah Dia punya Quelling Blade slow So dia bisa motong-motong pohon Kalau dia gak punya Quelling Blade tadi selesai Itu bakal bisa di right click aja Sama Team bersalunya Karena dari tadi mana-mana Team bersalunya juga gak ada Buat ngeluarin Skill nya gitu ya Pas tadi di bawah Ya Dan itu emang beruntung di slardar nya Dan greedy banget Emang permainan dari Wings tadi Oke dari sini Dari seorang Ice Ice Diberikan stun dan juga ignite Diberikan right click kepada seorang Resolution Another right click Dan Okreme Jai justru yang berhasil mendapatkan kill nya Yudh Itu malah lebih banyak lagi dia ngilangin Yudh Betul-betul dia makin Apa namanya Makin sakit ke diri dia sendiri ya Betul Dan disana sudah diselesaikan Arcan Boots nya Dari seorang Team bersal Dan di mid lane Kayaknya disini bakal ada ganking nih Yudh Dari Fate Bian Betul Dan Vicky juga dia movement speed nya Bakal kencang banget disini Dengan Q nya dan Juga ada Ayong Dan kali ini diberikan stun Mystic Flare justru berhasil menangkan seorang Blink Dan 1 for 1 kayaknya trade disini Tapi untung kalau menurut gue untuk seorang Skyred Mage Sekarang dia berhasil mendapatkan mid laner dari seorang Siapa tadi Storm Spirit Yudh Iya itu dia yang kuncinya adalah Itu Storm Spirit kena silence gitu Aha Dia silence ga sih Kena Kena di silence tadi Dia di silence Silence nya itu kan amplify damage kan Yang damage magic yang masuk bakal lebih gede Betul Yaudah selesai gitu Storm Spirit nya gabisa ngapa-ngapain Kabur juga gabisa ngapain juga Ngasih damage pun gabisa Selaranya gabisa selesaiin itu Skyred cepet Sementara Skyred punya Mystic Flare Yang bisa ngabisin Storm Spirit dengan cepet Betul dan disini ternyata diberikan stack and creep Dari IO untuk Blink Atau Storm Spirit Ini yang Yang bener-bener dibutuhkan sama si Storm Kayak dia dari tadi itu udah Kehilangan Struggle banget di video Kehilangan last hit itu banyak banget Dia bener-bener zoning out sama Terlalu kersau Of the silence diberikan kali ini Last word Ice-ice diberikan Right click dan bash disana Satu hit lagi dan ternyata Suicide Kalau dari seorang saksa Hampir aja mati disini Resolution Dalam masalah ternyata datang kali ini Dari seorang innocent Atau IO Dalam masalah kali ini Tapi diberikan burst damage dengan menggunakan Illuminate Masih kah disana dari resolution Satu lagi last hit dan Berhasil mendapatkan kill Meledak disana tadi Pecah ya Oh tapi meanwhile belum selesai Dari misery datang Dari sebelah kanan Atau natural creep Dari tim Wiggs Tapi kayaknya disini Gak akan berhasil Mendapatkan kill Tapi meanwhile IO Masih bisa Bukan di stun dulu Gak kena juga ya tadi Illuminate nya Bukan di stun dulu Mestinya di stun dulu itu Oke Dia pengen stun mid air kali ya Waktu ngetether Langsung di stun sama dia Tapi gak dapet ya tadi Kurang cepet sepertinya Dari ogre mejanya Buat ngestun Oke Gue juga bingung kenapa dia gak ngestun dulu Dan Versus Void kayaknya gak penting banget Tadi matinya sumpah Udah ini dia gak mungkin dapet Temannya juga udah balik Tadi Azalor nya kalau gak salah Dia udah balik duluan Udah ninggalin dia gitu Dia emang susah banget 1v1 silencer seharusnya Dia masih ada last sword Masih ada ininya juga Glavenya Apa sih Skill 2 nya Iya Coba Glaves of Wisdom Ya Glaves of Wisdom nya masih ada gitu kan Dia Kecuali masih ada backtrack Sekarang kan udah gak ada backtrack Gak ada Gak bisa Sekarang backtracknya barengan sama skill 1 Iya Jadi ketika lo time walk Itu balik lagi ke 3 berapa detik sebelumnya gitu Hampir sama kayak timelapse sih yang punya Lo tau backtrack apa gak sih Iya yang balik ke ini Bukan Apa Backtrack itu yang Ngeblok Miss Oh miss chance Bikin miss Semuanya Lo finger of death Kena backtrack yang gak kena damage ya Oh Itu itu Oke oke Saksa disini Kayaknya bakal mati DC Kayak banget Harus kehilangan Empat empat disini Yud Iya Ezalor nya Gak gak expect pergerakan dari Storm Spirit Sepertinya ke atas Di mid juga hilang Harusnya Si Scarlet Mage Kena dari hal itu Tapi dia gak melihat Sepertinya dia bergeraknya ke atas tadi Oke Disini Misery terus memberikan skill 3 Ataupun Bloodlust disana timbersaw Dia udah punya Souring ya Yud Dia udah punya Souring Wiha disini Dapet Haze Dia udah punya Arkan Bolt Arkan Bolt kan jadinya Arkan Boots Di Menit ke 7 tadi Sementara dia udah level 8 juga Mau disini timbersaw nya Masih terus mau Ehm Cari-cari farming aja Oh mendapatkan Mystic Fair Tapi kayaknya gak kena disana Salah Tapi tetep sakit ya disana Salah jurusan deh Makanya kuliah Salah jurusan Oke Dia berhasil ngejuk Ya at least Tapi Scarlet Nets nya harusnya lebih tajir betul Network nya beda 1000 sama Storm Spirit nya Oh no Terus mengejar seorang Fate Beyond Sekarang sih Itu masih ada kan Tourade 1 nya Eh Tower 1 nya Tower 1 nya masih ada Yud Iya sorry sorry Ya gak apa-apa Yud Ya gini lah kalo lo main banyak game Iya Dan terlalu lama terjebak Iya Oke timbersaw nya masih terus mau right click Tower tier pertama di bottom lane Dan kayaknya bakal free Oh enggak Sama kayaknya bakal dicoba contest Sama Team Wings Bisa dihancurin Yang tetep dihancurin Tapi kayaknya disini maju ke depan Dan right click stun Kali ini didapatkan Blue dalam masalah It's gonna be dead But no Masih berhasil melarikan diri kan Masih bisa melarikan diri Yud Disana dari seorangmu Tapi tetep harus mati kali ini Gak ditarik Jakram nya Tapi gak mati juga sih kalo gak ditarik Iya Itu udah jelek banget sumpah kondisinya Dia di deny Itu tower Abis itu di Dia dibunuh gitu Dia mati kan Itu emang jelek banget Iya Iya Walaupun ada Ezalore di belakang Dia gak Gak bisa lah Tapi silencer mukanya aneh banget Kenapa? Tadi Kepalanya silencer Kayak ini Kayak ninja-ninja gitu loh Kayak zombie Kayak shogun di jepang gitu Oke silencer disini dia udah level 6 Oh teleportation langsung dicari sama resolution Gak dapet sih seharusnya ya Oke dan tower tier pertama kayaknya bakal gratis Yud Gitu aja untuk team DC Tapi resolution nya Dia stuck Ke jebak gak sih Gak ya Resolution nya FV nya Gak harusnya Bisa kabur tau Dia masih nyari-nyari aja Itu dari tadi Patch nya disini dia udah punya Tranquil Silencer nya teleportation Terus balik lagi ke top lane Ya ini bakal free ya disini bakal free Tapi masih di 40 Buat aku loh di 40 Tapi udah pasti hancur gitu loh Apa buat buying times Buat buying times Kalaupun di 40 kan kalo tower tier pertama hancur kan Dapat lagi fortifikanya deh Hmm Jadi ada lagi Tuh udah ada lagi Oke oke Baru tau gak Oke Slardar meantime 1700 nih udah hampir blink dagger Yap Yang dibutuhin Yang dibutuhin sama wings Disini seharusnya Fortifiknya eh sorry Dagger dari Slardar dia bisa Engage Dia butuh banget engage itu Skyred Mage Supaya strong spirit nya Bisa free Untuk Aya Oh hampir aja tadi Hook Mid hook dari Ice Ice Ya gue juga bingung apa Motivasi dia buat ngepick punch Ya wings memang suka banget main punch Oh tapi motivasinya apa gitu Pengen menang Paling menang Palaupun gak keliatan dia bakal menang sih di game ini kalo menurut gue Emang udah gak keliatan Oke pause bentar kata ya Yud Ada masalah mungkin di bootnya Gatau sih masalahnya apa Mungkin lo pas nonton game 1 Yud Gak ada masalah apa Gatau 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 gue terakhir pas barak udah hancur 1 Di atas yang pertama barak hancur kok gak salah Oke oke Disini kita ngeliat dari Network dipegang sama DC Dengan 1500 Yud Di menit ke 11 tidak terlalu banyak sebenernya dan oke Mungkin bisa dilanjut sekarang Ya bisa dilanjut Yud Dari game pertamanya Antara DC dan juga Wings Oke masih belum ada yang berubah tentunya Karena baru jadi unpause dari Oh di topline Mystic Flare Oke combo wombo classic disini shadow is gonna be dead Kalo gue rasa Oh gak gak Udah pasti mati Konkursive shot Tentep harus mati Konkursive shot Bukan Arcan Cult ya Tadi itu kan ada Konkursive shot Dikasih yang skill 2 nya yun lari itu Itu emang kombonya enak banget ya Mystic Flare sama Chronosphere Yah Udah gampang banget lah itu combo Udah pasti kena burst Setelah mengerita apa lagi gitu kan Betul Silencer juga Tapi silencernya cukup tanky Dia bikin Bracer tadi Mau bikin drum apa Ya harusnya dia drum terus langsung ke Rota Vatos nanti Buat ngejar Tanky banget baruti ya Betul Dia main kan udah cukup gede Soalnya kan ada INT sama vitality booster nya Kalo dia bikin Rota Vatos dan itu Sangat kuat banget buat silencer sih kalo menurut gue Fade Bion disini Dia udah punya apa yut Dari Slardar ya yut Udah punya Blink Daider ternyata dia yut Tapi dia belum mau nunjukin Mau ngasih surprise Mother Father kayaknya Oh patch Patch you out Illusion Gak keliatan tadi Slardar nya Udah ada tim bersaw udah ada 3 di atas Udah ada tim Di mid Di mid Di mid Di mid Di mid Yang mana Di mid 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 Oke di top line kali ini diberikan stun Fade Bion Kayaknya bakal dapet 1 multicast disana Tapi miserit tentu harus mati Gak ada yang bisa nge cover Karena terlalu jauh juga Resolution belum punya Chronosphere Wajar dilepas harusnya yut ya Harusnya dilepas emang dia belum punya Chronosphere Ya Kombonya emang udah Mystic Flare Chronosphere Tapi mungkin bisa ngelawan Ogre Maggi juga Mati Di kejar kali ini dari seorang Shadow Diberikan Global Silence kali ini Tidak bisa melakukan apapun Resolution Dalam masalah stun kali ini Kepada seorang Resolution dikejar lagi Resolution masih terkena Silence Dan tidak bisa melakukan apapun Justru dari Wings Gaming Coba membalas kali ini Indah Usain Mystic Flare kepada Fade Bion Melarikan diri Masih tetep harus mati Tambahkan disini Masih bisa nge blink Tapi damage nya gak akan dihilang Hook Hook Dari temen dia Dan berhasil Diselamatkan Iya permainan dari SSS itu Soal Apa namanya bakal Oh no Innocent We'll be dead Bakal nyelamatkan temennya terus Nanti hook Bakal Bakal Apa namanya sorry Bakal nyelamatkan Si Temennya terus dengan hooknya lah Pokoknya lah Bahkan bakal narik Narik temennya terus Ya tapi Kayak something gambling gak sih Karena Bisa aja lo Nyelamatin dia Dan bisa juga malah Ngebahayain dia sih Kayak dua mata pisau gitu loh Iya Ya pokoknya liat situasinya aja deh Pokoknya dia donor dari tiris Ya harus ditarik Harus ditarik Oke Storm Spirit disini masih struggle banget Yut Dia punya apa Yut Disini dia punya power threat Dan baru mengarah ke soul booster Oke Dan Ogre Mejai disini Coba memimpin teman-temannya Untuk maju ke Tower tier pertama Yang udah di fortify lagi Cuma buat bulur-bulur waktu tentunya Mystic Flare Dan juga Chronosphere Udah ready yut Kombo-wombo lagi kayaknya Iya bakal free aja nih Towernya lagi Mungkin dia bakal commit ketika Masih ada lima Gak sih Ogre Mejai Hitungnya gak ultimate ya Oho Karena dia pasif ya Iya karena dia pasif Masih ada banyak ultimate dari DC gitu ya Masih ada Chronosphere, Mystic Flare Oke Nezalor juga masih ada Dan Oke Bagaimana Kebawah ternyata dia Nge-get zone spiritnya nge-push Tapi ketahuan Karena disana ada Vision yang dimiliki sama Tim Wings Di Tengah-tengah hutan milik dari DC Hookshot Oh Lagi-lagi gak kena Ya Miss Hookshot Eh Hookshot kena Mid Hook Hookshot Hookshot mah punyanya ini Slardar dia Gak ada Apa di Skyred Match Apa dia tau posisinya disana Gak tau Gak tau Gak tau Dia coba nyari aja Berhasil ditangkap kan Ditarik dengan menggunakan Skill 2 dari seorang Blink Chronosphere k Nope Gak akan di Chronosphere seharusnya Karena gak ada kombonya ya Ya gak ada Mystic Flare dari Skyred Match Gak ada Ini sih Gak ada Gak ada damage Gak ada follow up ya Gak ada follow up ya No Berhasil dikejarkan Global silence kali digunakan Terhenti bash tadi Kepada seorang Ice Ice Resolution dalam pengejaran kali ini Diberikan Blink dan juga stun lagi kah Dari seorang Slardar Fade Beyond Maju lagi No Masih gak diterusin Dua aja cukup kayaknya disini Untuk team Winx Gaming Ya 6-9 sementara waktu DC Disini sepertinya agak ketinggalan Tapi Skyred Match Di atas Network Storm Spirit Tapi Storm Spiritnya udah ngejar Tadi bedanya 1000 Dan sekarang bedanya cuma Iya tinggal 200-300an Oh Mystic Flare Yud Dalam masalah di hookshot lagi Eh apa namanya Mid Hook Di mid hook Di mid hook lagi Di mid hook lagi Diselamatin Seperti yang lo bilang tadi ya Ini cuma buat nyelamatin aja Dari tadi ya Kalau misalkan memang gak bisa lari lagi Kalau misalkan gue liat disini Dari Skyred Matchnya udah punya Udah Roto Fatos emang Mau kaburnya juga susah Dikasih Roto Fatos yang nge-slow Terus ada Concur Shift Shot juga Gak bisa kemana-mana sih Yud Kalau misalkan gak ada yang narik Pake hookshot atau pake 4stuff ya pasti mati sih Kena Mystic Flare Iya kayak di Chronosphere juga kan Bisa ditarik sama ini juga kan Iya Bisa dikeluarin sama mid hook juga Sama kayak swapnya Fenceful lah Iya Karena bedanya Fenceful lo punya Stun juga Punya Dia lebih efektif buat support lah Dibandingkan Pudge gitu loh Oke Dan Smoke Dia lakukan kali ini sama DC Empat orang Satu orang di mid lane Resolution coba Yah Innocent aja disana Gak tau apa-apa Cuma nge-push Polos aja Tapi di top lane Kayaknya ada Vision yang dimiliki sama tim DC Yap Dia harusnya tadi sempet ngeliat ada satu orang Yang di top lane Shadow Silencer disini Dia ternyata bener seperti prediksi gue Setelah Drum Dia mau bikin Roto Fatos juga Iya Dan Flatmere udah diselesaikan sama resolution Well As a carry Tetep bikin Tetep bikin Tung Flatmere Gak tau Malah jadi kayak offline Gue ngeliat ya disini Yud Dari Vestless Voidnya Oh iya Roha itu mah itu Item game sebelah Lupa gue Itu item apa Yud Itu item apa Yud Road of Ages Road of Ages Road of Ages Stun kali ini kepada seorang Wiha Diselamatkan tapi masih turun dikejar Dan ada Blind Lightning kali ini Global Silence diberikan Tidak bisa melakukan apapun Di right-click Agar tidak bisa melakukan blink dagger Stun kali ini diberikan silence Dan ada Mystic Fire Bye bye fight Pian Sebenarnya dari seorang kali ini Ice 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 terblok Sama Kribute Satu liat darahnya tinggal segitu Iya Ngar dikebuk aja mati tuh Di deny langsung Di deny Udah dibantuin akhirnya dibunuh Tau dibunuh Kejam sekali mereka Kejam Tower yang pertama pun akhirnya di denied Tapi udah ada Bloodstone disini di Di Bersow Di Bersow Ya Ya bakal Lebih tanky lagi nantinya tentunya Harus ya Dan dibawah tadi Selardar lagi-lagi kayak Gue gak tau grid Banget Dan putusnya dia pengen nolongin ya Dengan misuknya tadi Tapi malah mati juga Malah mati juga Agak telat Agak telat Dan skenario tadi kan Selardar nge-stun Di hook Abis itu di hook gitu kan Slytherin Crush Tapi Si Skyred Mage nya gak kena stunnya Gak kena Slytherin Crushnya So Ya gagal Gampang banget di burst Gampang banget Dan disini ternyata udah diselesaikan Item progress dari Storm Spirit Dia udah punya Blaststone juga Dan gold nya Juga Network nya ya Disini udah melebihi Betul banget Match itu sendiri Bener banget Scarred Mage Untuk itemnya sendiri Ini bakal Rote of Athos juga Storm Spirit Ah sorry Storm Spirit Si Silencer ya Silencer nya ya Juga bakal ke Rote of Athos disini Sudah 1400 gold Tinggal Dua staff of wizardry lagi ya Oke Oh Wings Dalam masalah ketahuan kali ini High ground advantage Dimiliki sama tim DC Rifling Coba di Dismember tadi Tapi kayaknya gak bisa Ngehatiin apapun Ya jelek banget disini permainan Dari patch Satu empat disini ya Ice-ice gua gak tau Gua kalo rangkat Menit dua puluh satu empat As of patch Mungkin udah di report kali Tapi disini Dia seneng banget Yang namanya nge-face check Tempat gelap gitu Maksudnya Gak ada vision gak ada apa Dia datangin gitu Oke Dan dari tadi Udah ada timbersaw segede gitu Juga gak bakal keliatan kan Karena itu tempat gelap High ground Iya high ground gitu kan Yup Bercuma ada Si nyetim bersaw yang berisi Gak ada siapa-siapa sih Gak ada siapa-siapa Mereka cuma mau tower tier kedua ya Tapi udah ada satu teleportation Dan itu bakal di-defense kah Chronosphere Kena disana Fatebian Global silence kali ini diberikan Wiha tidak bisa melakukan Kombo-wombo kali ini Melarikan diri Dan finally diberikan rato-vato Semuanya di kedepan Dari seorang Bling Dengan menggunakan strong spirit Ditabrak lagi Diberikan multikas Mystic Fire kali ini Terbagi dua Tapi tetep kena banyak Disana damage-nya Buyback dilakukan kali ini Kepada seorang Slardar Maju lagi ke depan Dengan menggunakan sprint Dikejar Bling Maju ke depan kan Nope masih belum Oh diberikan stun kalian nih Dan dari seorang Saksarus mati Dua untuk tiga plus satu Buyback untuk Wings Gaming Yuk Ya Dua satu untuk tiga Kan dua tadi Kan dia buyback satu Gua bilang Si Slardarnya Slardarnya buyback ya Masih sih Kan Slardarnya mati Mati Oh iya iya Betul betul Ya Dua untuk tiga jelas Melebih menuntungkan Wings Walaupun harus Slardarnya yang buyback tadi ya Yup Dan yang gue bingung adalah Si ininya loh Si siapa namanya Si siapa namanya Scarred Mage nya Itu ketika Ketika Slardarnya Lagi di dalam gitu Toronto Spears selesai Dia masih belum nge-silence di Slardar Ya Jadi dia gampang lah Bisa Slytherin Crash versus Void Yang Notamennya dia yang ngejar gitu Dia yang bakal right click Karena Mystic Flare nya gak mau dikeluarin sama Scarred Mage Betul Buat nanti disimpen nanti aja Kalau seandainya Udah Ada Storm gitu Misalkan Atau ada yang lain gitu Oke Dia gak mau ngebunuh Slardar doang Maka Mystic Flare kan Yang gue bingung ya itu Kenapa gak di-silence Dan juga tim bersaw tadi gak bisa ngitung damage Dan disini Ice Ice Oh smoke nya pecah Ice Ice menjadi tumbal Tampaknya disini Coba dikejar Multicase x2 Dengan menggunakan Skill 3 atau Bloodlast Sekali ini dikejar lagi Tapi Shadow disini dalam masalah Sudah ketahuan posisinya Sementara dari kanan Dan mati Tapi dengan menggunakan Suicide Shadow juga dalam masalah Karena ini Global Silence Di-commit kah? Engga sih harusnya gak akan di-commit Tapi Oh Oh dia kesana doang Relocate nya Tadi mau nyelamatin si Shadow Niatnya Cuman terlalu Jauh Jadi ya udah mati Udah lah Tether Ya udah free kill Dua total disini Tiga Sebenernya sama si Storm Spirit ya Walaupun Suicide Tapi Storm Spirit udah hidup lagi Bisa di-perangin kayaknya disini Dan kena satu disana Kita member digunakan Dan Chronosphere Kena tiga Cakram yang indah banget disana Dari seorang Mu ditabrak Pure Damage masuk kali ini Tapi gak bisa kemana-mana lagi Ice Ice Coba dikejar kali ini Dari seorang Pudge Mystic Flare kepada seorang Fate Beyond Fate Beyond Bakal mati seharusnya Yap team wipe total Dan Pudge juga mati Yap Gua gak tau tadi Dia masih berani buat ngehook Itu Si siapa tadi yang ngehook Timber Eh Timber Timber gampang banget Mesti ada Chronosphere Gue juga bingung kenapa dia Dia gak tau bahwa voidnya udah gak ada Chronosphere Apa kayak gimana Masih ada Chronosphere Apa gimana gitu Dan Corona Dia harus expect bahwa dia bakal Chronosphere Karena dia bakal tarik satu Dia bakal nge-pick off Dan semuanya dirinya deketan Betul Karena emang pengen nge-burst tadi kan Niatnya ke si Timber Cuman ya gak ada damage gitu Mau ngarepin siapa Buat nge-burst seorang Timber yang Gua liat disini semuanya Damagenya pukul-pukulan gitu Gak ada yang kayak Finger of death Atau guna blade gitu Karena makin dipukul kan makin tebel Timbersawnya Betul armornya bakal nge-stack terus-terusan Ya betul Dari skill 3 nya pasifnya itu Oke Sebenarnya dari DC masih mau coba nge-push Di lane masing-masing Top, mid dan juga bottom Disini dari seorang Shadow masih struggle Untuk mengejar ketertinggalan network Walaupun memang belum ada yang terlalu jauh Jauh sih 2000 ya gitu Yang ini Kayak Storm Spirit sendirian di atas Sementara the rest of the team Not doing really well gitu Untuk silencer 7000 Slardar nya juga 5000 gitu kan Kayak Kalah apa point Ini kena lagi ada relocate Finally dream combo Berhasil digunakan Dan Relocate nya untuk mendapatkan kill Karena dari tadi gue gak ngeliat Itu dapet kill Relocate nya bahkan buat saving juga gak Ini dapet dan Oh no Ice Ice Ditunggu hingga tinggal sendiri Kasian Dan sakit banget Global silence di commit kali ini Agar tidak bisa melarikan diri Dari seorang Resolution di bottom lane Fastless Void nya Fastless Void Ya Berhasil mendapatkan kill lagi dan lagi Untuk The Wings dan juga DC Ya at least Storm Spirit disini Apa namanya Berapatkan gold nya dia emang butuh gold banget untuk Apa namanya dia Dia punya item tentunya network Sekarang sudah melebihi Scarlet Mage Ya Untuk dari network 10900 dan 10100 Walaupun berbeda dikit tapi it's okay Apa namanya finally ada progress dari Storm Spirit gitu Ya dan dia juga baru aja nyelesain Yoel Scepter ya Hmm Dari Storm Spirit nya dan tim Bersal disini apa kabar Bagus banget Yoel Scepter itu buat ngindarin Mystic Flare nya Ya Dan buat ngebuying times kalo lo di silence Ya makanya Yoel Scepter buat playing times nya Iya Yoel aja dulu gitu ya Iya Yoel aja dulu Sampai ini kan nanti-nanti Silence nya tinggal dikit dia bisa kabur Oke Setelah itu Dan disini dari DC Dia kayak udah mulai bingung gitu Dengan line up kayak gini Gua rasa sih Kalo dibawa ke late game justru Menang Wings loh Yoel Kalo misalkan Gak ada kesalahan yang dibuat sama Wings Soalnya Silencer itu Ya oke kalo misalkan gak ketangkep Dia bakal jadi Carry hero yang bagus banget kalo menurut gue Tapi Sekarang ya Gak ada impact nya gitu Bahkan Iya sekarang gak ada impact nya sih Seharusnya ya Kita tau silencer gitu Damage early nya juga cukup besar Dengan punya glaive Punya last word juga gitu kan Iya Seharusnya cukup besar Tapi yang Dyer's middle tower Kayak gini gitu Sekarang dua dua dia belum Relak juga sih permainan nya Tapi gold nya Ya ketinggalan gitu Betul banget Karena dia ngakilin dua Oke Sementara di bottom lane Minual dari seorang Slardar Masih coba terus melakukan split push Tower tier kedua di bottom lane Finally tersentuh Oleh creep creep disini Apa kabar dari Apa kabar dari Scarlet Mach nya Oh ternyata courier disini Oke oke Ogre Mejai Dia Oh Scarlet Mach nya justru bikin Ini gitu Blink dagger ini Huh Blink dagger Iya buat nyamperin Buat nyamperin ini Siapa Gue gak tau buat nyamperin storm Biar lebih cepet gitu ya Karena dia daripada jalan kaki itu Kayak gampang buat dibunuh gitu Oke Kita tau sendiri dan dia nggak bakal nggak reliable sama nggak nggak bakal rely on ininya apa Kronosphere void gitu Oke kalau penuh bener-bener all-in gitu kan dia bisa Blink ngedistract eh ngedistract nangkep iya nangkep musuhnya Oke dan disini ternyata udah ada item progress juga dari Okriwejai tadi first off baru-baru jadi dan sekarang udah ada smoke lagi dari tim DC empat orang melawan smoke tidak ada tower lagi di mid nggak akan ketemu nggak akan ketemu dan ternyata semua bikin 4stuff dan Yule ini 4stuff gaming dan Yule gaming kayaknya ya 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 no no Blink di silence Yule Scepter Global silence digunakan Mystic Flare nya disana bakal diberikan kepada seorang Storm Spirit dan sudah melepaskan Global silence juga Yud Aduh ini nggak ada lagi udah di Global silence tadi iya tapi ini di sini juga sih siapa sih DC juga ngebuang Ultimate banyak Oke ada ada Mystic Flare sama Koronossphere Iya ada Ezzalor juga Ezzalor emang pasti pakai sih Oke ada Yule Scepter kali ini diberikan kepada seorang Innocent dihook midhook kalinya satu orang di tether satu dan ditabrak sama seorang Bu Yule Scepter kepada diri sendiri juga ada stun mengenai satu orang disana Mystic Flare lagi lagi Mystic Flare nya bunuh dua orang untuk tim Wings gaming begitu dengan DC dua orang sudah mati disana menit-menit segini emang lagi emang pedih banget gitu Mystic Flare udah level 3 belum betul udah level 3 ya siapa-siapa Mystic Flare nya hampir masih level 2 level 2 emang masih pedih banget Mystic Flare nya menit 28 harusnya menit 40 nanti udah mulai nggak guna Mystic Flare nya oke dan gimana Wings kayak gimana ya sebenernya sorry Yule Scepter nya itu udah kayak nge-counter si silence ini loh silence nya si Skyred Mage dan itu cukup bagus dan gue juga kaget tadi Chronosphere nya sampe dikeluarin kayak emang bener-bener pengen ngebunuh si Stone Spirit nya gitu pengen ngurangin networknya oke gue juga kaget gue pikir nggak bakal dikeluarin dan bakal di-reclick gitu aja kayak ternyata enggak tetap harus Chronosphere tetap harus mati itu di bottom-lane Mystic Flare lagi kalian sebelum keluar ya tetap mati sih ditabrak gitu aja pakai pure damage dari skill 2 atau timber chain dari timbershop ini relocate nya Hai jangan bilang kebawah Oh iya dong pasti kebawah tadi mau saving lagi cuman gagal dan Innocent harus mati lagi di sini 21 16 yuk 30 menit kita udah lewatin game gimana banyak banget tiltingnya yah wingsnya satu 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 diambil iya tapi setelah ini dia menang tiga game gitu ya gue juga bingung kenapa apa-apa memang mereka sengaja gitu kan tilting kasih dulu gitu di game pertama biar egonya naikkan oke dan di sini ada global silence sudah dikommit ice ice masih selamat nggak ada yang tahu dimana ice ice dikejar wita dismember tapi gagal ini apa yang lainnya dengan serve kucing tersimpul makan kita tersimpul tersebut sefer habis sefer oke kamu sama sama ya dia pengen nge-hit itu scarrant match nya, dia ga bisa calculate range nya kena sendiri bahkan tadi disana kalau menurut gua udah fast spoilt aja gitu karak karena udah pasti ga kena itu tadi scarrant match nya jauh di bawah di chronosphere nya gitu maksudnya ya disini masih mau mencoba untuk mengejar kereta tertinggalan nampaknya dari tim Wings 1624 dari net worth sebenernya ga terlalu beda jauh sekarang kita liat net worth nya 7500 ya iya yang lain-lainnya yang jauh song spiritnya sebenernya ga jauh yang lain-lainnya gitu bahkan offliner mereka yaitu slarder 6000 doang loh yut iya apa tajiran ini nya oke loh kok ada gua iya ada kita ternyata di bawah yut dari tadi ya gua lagi begini engga baru-baru baru dikasih tadi di teplok gitu semuanya ga keliatan dong skill gua iya 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 kita tutupin aja gini oke yaudah disini kita bakal nge-cash dengan cara yang seperti ini oke dihilangin akhirnya yes hilang dan disini ternyata silencer nya mau ke BKB kalo gua liat yut good choice kalo menurut gua dia butuh bebas dari tim Bershow dia butuh bebas dari scarrant match tapi yang gua takutkan adalah dia ditangkap oh no 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 not again yut tiga orang bahkan untuk menangkap seorang Vaithbyan Mystic Flayer kan digunakan bye bye Vaithbyan no 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 oh dia ampe bikin Yul juga ternyata iya dia kan tadi bilang ya gua baru ngeh ini Yul Gaming sorry oke gua baru ngeh kenapa kenapa harus Yul kenapa dia harus Yul buat ngindarin itu oh my god kayak gini nih kenapa ga BKB dikejar lagi kah ah oh sayang batuk udah Dragon Cloud udah mahal-mahal tapi ga kena kan yah 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 itulah pamer power better than the skill ya deh 32 disini yak apa ini yang barangnya udah hancur ya belum lo nontonnya 2 menit berapa ya oh di tangkapkan ini tapi diberikan stun bolt ini sekali dua Global Silence kali diselamatkan dengan menggunakan midhook tower tapi udah lepas Global Silence ya udah 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 ini barangnya hancur barangnya hancur oh ini yang lo liat yang lo di force eh force-in lo gitu dengan indra ke-6 lo oke ternyata bener disini barangnya hancur tidak bakal dilawan lagi kayaknya sama 2 Wings Gaming di fortify di engage lagi oke ada smoke dari belakang resolution ditabrak kalian dengan kemudian skill 2 ga jadi ga dapet kali ini tapi mana nya bakal di habisin gitu aja midhook digunakan sama seorang ice ice dan bling dalam masalah multi cast kali 3 kali 4 disana shadow dalam masalah di mystic flare diberikan heal terus tapi indosnya juga terperangkap dalam chronosphere jadi bakal menjadi bahaya banget seorang jatuh disana untuk tim Wings Gaming dan kayaknya bakal gg call disini lu beneran kok lu tau ya kok lu tau kok apa engga itu udah pasti kalah ga ada buybacks kali iya karena aneh banget komen ku disini emang di game ini permainan dari Wings Gaming itu luar biasa aneh aneh padahal padahal dia yang menang gitu cuma game pertama maksudnya ya melihat dari dia bakal menang gitu loh maksudnya dari lu pokoknya dari straight lu dari upper bracket lu ga pernah turun nah terus jeblok satu game iya lalu itu tiba-tiba jeblok satu game yang permainannya ga gue expect kayak gini kan gue juga kaget nonton emang sih segini ininya pas ini oke dan banyak-banyak tiltingnya gitu loh kayak patch dari tadi nge-face check tempat iya tempat gelap gitu kan dan soang spiritnya juga dibully di mid lane dan gimana nih betul yaudah disini kita bakal vote for MVP menurut lo siapa ya jadi MVP Wiha ga sih Wiha Wiha coba kita liat Wiha cash vote thank you Yudi bener 76% sih memang votingnya untuk seorang Wiha memang permainan bagus banget iya betul banget jadi kita bakal masuk ke game kedua langsung aja kali ya kita bakal yang mana ya gitu tuh yang ini ntar dulu kita harus ngomong dulu sama dia sama bapak siapa? Bapak Andi Mas Andi udah siap Mas Andi berhitung berhitung ya 1 2 3 ayo oke kita bakal masuk oh medusa udah oh iya kita bakal coba ganti ke terrain kita dulu coba di matiin sebentar ya iya sebentar nah oke kita bakal matikan terrain kita dulu kalo gitu di Heroes DCs turn to ban kita ke Heroes global item Wings Gaming turn to ban di di clear shuffle semua clear shuffle aja itu oke udah masuk udah udah oke coy ditutup nah udah yaudah oke masuk ke game kedua gimana Yon di game kedua ini apa yang lo prediksi yang lo prediksi pasti gue tau Wings menang iya oke iya gua tau ini pasal ini prediksi gue bener deh iya dan digital kayak kita lihat disini The Ranger Ezalore gak ada Ezalore gua juga bingung apa bagusnya Ezalore bagus sekali gua bingung apa bagusnya Ezalore buat nahan high ground push itu kuat banget ya oke hmm bisa sih ya memang dan juga Elder Titan dan juga Rexxar disini Beastmaster betul emang The Wings Gaming itu ada D nya ya ada ada dan tulisannya kecil semua lagi iya mereka tidak tau apa itu huruf kapital kasihan sih lu juara TI lo mocking kayak gini lo diseran jadi dapet berapa ya hah dapet berapa nih 120 miliar 117 sih tepatnya kayak gitu dibagi 5 dibagi 5 20 M seorang iya ya paling ada inilah buat organisasi juga ngambil kan biaya manajemen iya biaya manajemen gitu kan 20 M seorang gitu dipotong 1 M aja buat manajemen satu orang 19 M lu mau pake buat apa yun nikah kawin lagi kawin sekali aja belum tau yaudah kawin lagi dua istri lebih baik katanya dua anak dua anak lebih baik hahaha kalo gua bakal ini men apa bakal apa namanya beli franchise fast food yang mana lo yang mana yang mana yang kakek kakek apa yang huruf M yang badut oh yang badut lu mau yang itu kenapa gak yang raja burger aja raja burger kenapa gak yang raja burger kenapa gak charles apa senior bukan apa ini apa namanya Carlos versi kecil bukannya iya itu kan tadi Carlos senior Carlos baru masuk piknya disini dim sudah ada mirana dari digital chaos sementara dari wings gaming mirana dari naga siren sementara dari wings gaming disini ada oracle dan juga versus void betul betul banget betul banget disini sementara naga siren naga siren gua udah kalo ngeliat naga siren eh sebenernya gua udah bete lah kenapa karena dia pasti bakal main lama ya mau gimana iya radiance octarin core split pushing all the beep time man oke split pushing iya sementara versus void disini bakal menjadi offline lagi sama banget ya versus void offline betul lagi favorit banget sih memang versus void ini mungkin setelah di ti ini nanti ya udah selesai gitu maksudnya after ti biasanya sih banyak hero yang di nerf mirana sih kalo kata gua mirana? mirana di nerf paling ini sih kalo menurut gua kalo di nerf gitu zoom delay starfall yang otomatisnya kan itu cuma 8 detik kalo menurut gua bisa ditambahin yang pasifnya iya yang pasifnya itu bisa di itu emang parah sih ini nya damage nya gara-gara starfall pasifnya itu betul betul banget starfall disini fastless void bakal di combo sama apa kita bakal tunggu nanti sementara kita masuk ke banning phase kedua ya kira-kira bakal nutup hero apa disini gua ga nonton game kedua jadi gua ga bisa prediksi apa-apa aja yang terjadi disini dan apa yang bakal di ban masih ada tim bersaw kalo mau di ban masih ada ahuskar oh tight hunter tight hunter tight hunter ternyata disini karena memang potilusionnya naga siren bukan naga siren stop party mirana juga tahan skill satunya starfall yang aktifnya kemudian tight hunter dengan ravage aja udah cukup buat ngelawan kayak gini gitu maksudnya burstnya tuh ada gitu cepet buat ngebunuhnya apalagi kalo cuma bisa nge counter engage juga sih ya iya betul banget betul banget habis ini gua pengen ngeliat youtube chat kita pak Andi ada youtube chat ga? ah yaudah kita bakal baca sendiri kali ya disini youtube chat kita youtube chat dari Liga Game apa Liga Game kenapa Pak Andi? siapa nih kira-kira prediksi orang yang bakal menang di game ini masih ada yang jawab Wings masih ada yang jawab DC kalian tinggal di gua mana guys oke kita bakal ngeliat aja disini youtube chat kita dari Liga Game TV oke apa kabar youtube chat? eh btw ada Darkseer dan juga Husqar ya sesuai dengan prediksi gua betul banget oke yang di band kita baca siaran apa nih main TI udah kelarkan siaran apa nih re-run grand final jangan nodai anak Indonesia main apa sih? maksudnya re-run itu kayak siaran ulang gitu ya iya tau karena kita belum sempat nge-cast secara langsung ketika turni ini selesai atau di hari terakhir kemarin karena terlalu pagi jadi kita tidak siaran siaran ada gua jadi hero-nya Wings coy hero ketiga coy gua hero ketiga orang bisa iseng banget invoker udah 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 invoker ternyata disini yang diambil yaudah iya pada invoker buat melawan Mirana di mid lane nantinya Mirana mid lane kemungkinan besar emang udah pasti Mirana mid lane dan ini menarik ya menurut abang kenapa tim DC masih bisa kalah dari Wings padahal kalo diliat dari pikirannya masih bagusan DC tergantung yang di game mana kalo di game ini kita lihat aja nanti ada yang bertanya re-run apaan sih aneh gak bisa bahasa inggris jadi re-run itu siaran ulang bukan apa re itu kan mengulang lari itu eh run itu kan lari kita mengulang lari iya iya lari ulang disini spoiler alert Wings menang aduh kenapa dikasih tau gua mau marah dah sama acara ini bikin orang trigger tau gak oke kenapa dikasih tau harus bisa dikasih tau ya iya ga boleh spoiler yaudah yaudah disini menurut abang kenapa tim DC masih bisa kalah sama Wings padahal kalo diliat dari hero piknya bagusan DC kenapa bang bang jawab bang gua belum nonton yang game 243 nya oke yaudah ini live dari sana dari sana mana ya iya iya in aja dari megacamp iya in aja udah iya lebih bagus sih Wings dari sana bukan dari kebon jeruk Wings teamworknya bagus ya ini tayangan ulang hmm tim Dota Indonesia di mata dunia udah sampe mana udah mulai diperhitungkankah ngapain dihitung-hitung cuman rex regum kanaya itu-itu aja sekarang kan dan sementara ada shadow demon disini yang dipik kalo digital chaos shadow demon mirana tentunya combo yang sering juga sering aja dipik tentunya oleh tim-tim DTI ini shadow demonnya ini ya bebas yang gua bingung versus white udah dipik sama Wings tapi dia gak nge-ban shadow demon yang di-ban adalah darkseer ya sama TIDE mereka pede berarti disini bang mau main apa ya dari tim Wings Gaming yut ada yang bertanya abang kasih pendapat dong abang soal hero baru nanti pit lord apa? under lord bukan apa? monkey king oh iya itu gua belum baca iya itu gua atau wukong iya wukong iya wukong monkey king ditulisnya bakal monkey king sih bukan wukong gak mungkin wukong kan sekarang wukong yang game sebelah oh kalau monkey king juga game sebelah juga sebenernya apa itu? haunt? iya oh gitu ya monkey king gak bener ini ini konspirasi konspirasi wahyu di ini konspirasi wahyu di oke yut monkey king lu punya gambaran gak sih tentang hero ini? enggak dia tuh gambarnya monyet iya gua belum tau skillnya apa gua juga belum tau sih cuman udah di-reveal belum skillnya apa iya belum di-reveal sih belum memang belum baru ditunjukin aja waktu itu kan presentasi hero baru monkey king gitu enggak udah ada ininya belum? teasernya? tanggal fall nanti musim gugur nanti musim gugur tuh kapan? ini kan kita summer ya gua juga gak tau lu nanya gua ya dia tuh cuman tulisnya musim gugur fall gitu doang abis summer ya fall abis summer ya fall abis summer ya fall yaudah berarti September, Oktober eh summer spring ya? abis summer spring ya? abis summer spring ya? iya bener berarti nanti Septemberan lah ya September sampe November gitu ya? masa seperti itu sih? maksudnya Underlord kan Agustus 23 nanti? minggu depan? iya iya minggu depan kan dia berkata tahun ini 2016 fall? iya abis itu ucuk-ucuk tiba-tiba ada monkey king gitu iya gak akan di langsung masukin ke Captain's Mood juga iya gak maksudnya tetep aja maksudnya dia bisa ngeluarin dua yaudah gapapa sih ini kayak konspirasi why you did ini bukan Dota men why? Dota ini gak secepet ini enggak gini kalau lo bilang Dota tidak secepet ini kita sudah terlalu lama puasa gitu nungguin hero baru kita nungguin Pete Lord gitu lama akhirnya Pete Lord yang memang hero udah lama akhirnya dimasukin setelah menunggu segala macem gitu dan akhirnya Monkey King tapi dulu juga cukup gak cukup cepat sih kayak 30 kali dulu waktu Z sama Winter Wyvern keluar kan bareng kan? waktu Dota 1 maksudnya Dota 1 waktu pertama kali dikeluarin patch baru di map baru kan Z sama Winter Wyvern dalam 1 kali masuk gitu ah iya sih yaudah maksudnya sekarang jadi gak apa-apa dong kalau misalkan gapnya itu terlalu deket iya masalahnya ya gue setau gue sih gak secepet ini kalau League of Legends iya gitu cepet banget kan kalau Han iya juga iya kan cepet banget kan ya hampir 2 sebulan sekali lah at least ya hampir sebulan sekali sebulan sekali sebulan sekali itu pasti ada LOL hero terbarunya apa sih? gue kepo gitu sekarang Kled apa itu? terakhir kan yang Kraken-kraken ini tentakel-tentakel gitu 10 seconds remaining udah lama udah lama ya waktunya terakhir yang gue liat gitu ya sekarang kled lah apa itu? dia kayak gimana ya dia bisa dibilang jungler bisa dibilang solo top juga bisa gitu loh oke cukup kita masuk ke game lagi kali ini dari Digital Chaos dan juga Winx Gaming kita udah ada ngeliat Sand King dan juga ada Doom Doom ya? Doom harusnya iya 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 Naga Siren Support ini bakal dipake sama Misery sih seharusnya iya iya Doom Offlane invoker lawan invoker di mid maksudnya Razernya iya atau Mirana bisa di mid resolution bakal main Carry Razer Doomnya Offlane jauh iya iya Doomnya Offlane jauh abis itu Doomnya sorry Doomnya Offlane jauh Razer Carry gitu ya iya dan Slardar kali ini yang diambil sama team Winx Gaming oke dia kan bener resolution main Razer Mu main Doom jauh bener saksa dan juga Misery bakal main Naga Siren dan juga Shadow di support Mirana bakal jadi mid oke gimana ya Naga Siren support ya ya bakal main Inesnare sih seharusnya finally ini harusnya gamenya gak berjalan lama sih iya karena memang cuma 31 menit Yud sudah isau ya oh tadi ada di replaynya ya sudah 31 menit ini Yud oke berarti prediksi ku bener dong kenapa iya iya gak lama prediksi ku juga bener sih game 2 tuh yang menang Wings Yud iya trigger The Wings Biru Gaming iya The Wings Blue Gaming oke Yud disini apa ya kalau ditanya siapa yang menang ya udah tau siapa yang menang yang gue bingung adalah esensi kita esensi kita nge-cast lagi ini apa sih kok terennya belum ganti aduh yaudah abis ini mungkin ya gak bisa udah masukin game ya gak bisa gak bisa dia udah tipi langsung buat hotel dan dia menghilang yaudah keluarin aja dulu overlaynya gak apa-apa kali oh iya yang begini tapi udah masuk udah masuk ya udah masuk tapi yaudah disini bakal mainin 2 2 jauh ya Yud ya 2 2 1 kayaknya Yud dari Wings Gaming nya kalau liat dari line up nya 2 jauh 2 jauh dual mid juga slardar sandking emang bagus sih tapi gak cocok lah tapi kredi Yud razor itu tanky banget men betul razor itu tanky dan pasti slardar nya yang yang right click gitu kan yah walaupun base juga damage nya pasti bakal di sedot terus bakal di hisap terus iya gitu dengan menggunakan apa Yud? static link static link ok yes static link disini DC dia ngapain ya Yud ya tapi apa namanya apa namanya intermezzo aja setelah gua liat-liat gitu ya karena gua sekarang sudah mencoba buat main Dota lagi apa yang terjadi Yud dengan dunia Dota menurut lo? item-item nya tuh lebih mahal maksudnya ininya apa item kosmetiknya kosmetiknya oh jelas lebih mahal gitu ya jelas kayak set PA yang alliance tuh oh jelas itu cuman cuman tangannya aja bukan tangan serta senjatanya aja itu yang set alliance itu berapa ya? 4 dollar? 18 ribu bukan yang alliance iya tadi gua buka 18 ribu maksudnya sih? 18 ribu cuman kalo udah set mahal iya kalo udah set kayak 100 ribu lebih iya dulu gak segitu dulu dan lu punya? terus lu kemana ya? gua jual Allah buat beli game steam lain summer sale pasti iya diskonan parah tau sendiri kan kayak one time of the year gitu sekali tapi biasanya ada juga waktu Chinese New Year Christmas Christmas Chinese New Year summer sale hmm oh no no dicelup kali ini yud pasti damage nya udah disedot dari tadi lagi ya betul banget dan innocent kali ini bakal mati harusnya dim itu pokongnya dipecut itu dim sama Razor dim kasihan yud sementara minimal di bottom lane disini oh justru udah diserah jalan bareng jalan bareng di shadow oh pindah lagi ke atas yud pindah lagi ke bawah dan dapet kill disana pindah lagi ke atas kita puter puter kita yud body blocknya bagus banget body blocknya bagus banget dan disini dari seorang innocent bakal dikejar lagi Ainsner lagi diberikan kepada seorang innocent tapi ada satu transportation mau kemana lo sekarang siapa yang pulang dan Miseri yang pulang itu oracle sih jago parah weh betul gak mati loh betul itu udah di isep sama Razor udah di static link dipecut pantatnya tadi yud dipecut pantatnya emang petir yang menggelegar gitu kan betul banget dia masih gak mati dan masih gak mati juga yud ternyata yud pohonan ini memang bisa menyelamatkan hidup kita makanya tanemlah pohon gitu kan tanem lah pohon go green go green buktinya bisa nyelamatin oracle dari game 3 plus pecut petir iya dan membuahkan kemenangan bagi wings lo bayangin aja efek dari pepohonan men astabih malah sih 1-0 ada time ya tadi yang mati adalah oke yut kita gantian aja ini game lo game kedua ya deh silahkan yaudah oke doom ya invoker dan ini mahal banget kan gue gak bohong 1,1 masih parah parah kenapa ya bisa malah begitu ya iya karena lo liat sendiri bagus ntar lo liat kalo dia luarin tornado sama divany quest gue kalo dapet gue jual 10.000 perak aja deh gue rusak harga terus lo langsung dibenci sama seller-seller apa namanya nanti arkana gue jual goceng dim lah gue mau rusak market gue rusak marketnya dim oke lah iya lah terserah deh yang biarnya nge-bat nanti kalo mau batnya 5 juta mesti ada seribu item dim hahaha gue di bawah kita liat muh sementara masih bisa selamat dia bener-bener keteteran banget di bawah nih dim betul karena voidnya mahal banget itu dim ininya dim meseh lagi-lagi enggak itu udah turun dari harganya 900 ribu iya tetep aja masih mahal dim tapi kita lihat disini ice 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 nya 2 disini ya dan langsung di-chill call shadow demon disini di disruption tapi masih ada selindirin crush dari slardar yang gak bisa menyelamatkan dirinya slardar juga terkena snare dan like kill di sana shadow demon mendapatkan double kill nya dan hampir saja menyelesaikan aganim nya disini ha shadow demon enggak lah bercanda itu sarcastic maksudnya ini nge-kill 2 weh oh nge-kill 2 ya nge-kill 2 double kill shadow demon support di menit 3 lezernya gak dikasih kill lezernya cuma 400 gold liatnya gue beli Glovo face aja gak bisa oke kalau begitu yuk tapi harusnya ps boot sih baiklah yuk si razernya siapa razer iya oke kalau yang sebelah merek sebelah apa? gimana? power thread merek sebelah iya iya eh bukan apa? banyak-banyak tapi kita lihat ada disruption lagi mungkin bakal ada arrow disini oh itu di body block sama anaknya invoker tapi sementara waktu invoker gak berhasil meng-kill shadow demon berhasil terlihat disana sand king yang berhasil meright click shadow demon iya betul kok berhasil diambil sama slytherin crush gak ada lift sepertinya dari mirana disini right click menuju pada w33 eyalah w33 wiha wiha w33 lu kayak enak warnet sebelumnya wd wd33 wd wd33 apa? gak itu 40 lu kira ini Tamiya yaudah emang buat Tamiya doang iya iya dan 2 2-3 sementara untuk perlan tapi yang gua bingung adalah net worth dari ternyata yang paling besar disini versus pointnya gua gua pikir Razer yang Razer tuh sebenernya tentram banget di atas bener-bener tentram mungkin tadi aja gitu dia juga tadi dapet 2 kill kan yang hilang sand king sama slardar berhasil di kill di lane-nya gitu which is dia bakal nyantai banget di atas karna sand king sama slardar nya tadi ke mid dan last rate nya harusnya lebih besar enggak sama aja ternyata dan sespoid sama ini tapi net worth sekarang dimanakan oleh Razer oke emm itu hampir mati tadi oh oke finally mati yut di atas yut di top di top sementara ice ice betul tapi mince ada soliderin crush gua mah ada disruption dari shadow demon kita lihat tower satu belum ancur tapi langsung di push gini aja ya gak ada gak ada yang berani buat ngelawan tiga ini walaupun akhirnya DC yang kalah hahaha oke dan ini kalo gua rasa bakal dimenangin sama DC iya bener DC bukan DC tapi DC oh di mid lane yut di mid lane kita lihat wihadu right click walaupun di up gak miss ternyata blink sudah ada sand king padahal baik banget pergerakan Mirana yang tadi udah expect bakal ada sand king yang buruk strike tapi di bawah kita lihat berhasil terkena bash lagi time lock terkena stun terkena lock bisa nas terkena apa namanya infernal blade root root lah root lah pokoknya iya root yang mana yang tadi yang ini ya innocence oh punyanya sih iya pokoknya efek iya oracle pokoknya efeknya kayak root gitu ini kan iya fortune and root oke yaudah lanjut yut lanjut apanya dim yes ya oke pendapat tentang hero baru nanti enggak itu udah dari tadi ya udah udah itu udah kok gue unsupported video format katanya jatuh kita lihat ini deh dia gak bisa nonton katanya bisa ya orang gak bisa nonton gue bisa nonton bisa ya dia gak bisa nonton youtube gitu loh maksudnya unsupported video format itu player nya dia kali player nya dia tapi emang dia player nya beda as a web browser gitu loh web browser iya web browser nya web browser nya gitu dia emang ke web browser apa gak tau internet explore mungkin gak tau ini juga internet explore harusnya bisa sih maksudnya iya internet explore tuh kegunaannya cuma satu men apa buat ngedownload google chrome udah iya abis itu ditinggal kan iya gak ada lu nonton youtube mau kayak iya gitu kan tapi sementara di top lane tiga tiga naga saran berusaha untuk ngezoning out dan di snare dan gak bakal di apa-apain hanya untuk ngezoning out selada raja dan tower bakal dihancurkan sementara lagi slender ters mengenaikan resolution dan resolution gak peduli akan hal itu menuju ke right click tower tapi disini ada TV dan dia peduli akan hal ini misery berhasil menghancurkan tower nya disana sementara ada chronos wirsaksa sun strike yang berhasil mengkill dirinya sementara resolution di body block di apa-apain itu dan disedot damage dari shadow harusnya gak mati itu harusnya mati gak bercanda gue gak mati dim ya gak mati gak mati tapi sementara di bottom lane mu coba mengejar si apa namanya ice ice tadi tapi kayaknya gak dapet juga oh dan gak dapet juga ininya ya dan bakal ada doom gak disini mulai shadow sementara di matte terkena snare tadi invoker nya tapi ada fire apa apa namanya tapi sebentar dibawah kita lihat ada mu mu dengan ice ice disini langsung sandstorm Dudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Bisa untuk kabur apa namanya fire yang ini anak-anaknya dua biji apinya Oh, Fort Jet Spirit Fort Spirit, iya Kok fire? Iya, gitu Bentuknya api Bentuknya, eh iya kan dia dari api Iya Iya kan Fire Sun, anak api Fire Sun Fire Sun Fire Children Fire Children Oke Fire Junior Menit 8, 5, 3 dari Wings Gaming DC ketinggalan dari segi kill nih Yud Kayaknya bakal kalah disini Yud Menurut lo diep Menurut lo gitu kan Ya menurut gue bakal kalah sih disini dan DC Wings bermain sangat sempurna banget disini Betul tapi sementara di atas kita dan Burrow Strike mengenai Resolution Dan Disruption yang bagus disana Mengelamatkan Resolution mungkin Tapi Slardar masih Rebling Dagger kah? Dan Slun selindriin Crash Dan dan Sunstrike Dan Vicky masih bisa hidup ternyata dan Burrow Strike meree 3 loh 3 sejajar disana Dan ga mati ternyata saksa Dia langsung TP Sementara SSS Sandstorm lagi Yes Arrow Eh engga ya Arrow-arrow itu Arrow-arrow ngecancel tapi cuma bentar aja ada Mirana Wow Berhasil Nakukan kill Oke Untuk Sand King 2 Untuk 0 Mau untung malah buntung disana Wings Gaming Malah untung malah buntung ya Iya bener banget Tadi sebenernya bisa dibunuh Dari si Shadow Demon nya Cuman ketika last hit terakhir yang tinggal 1 hit lagi Si Slarder nya ga punya damage Sekarang udah disedut Sebegitu banyak sama seorang Razer Razer Blady Ketika last hit nya tadi ga ada damage Jadi selamat Yup Betul sekali Betul Lima sama di bottom lane Shadow Goalnya ada lima sama ya Di sini Shadow mulai membayangi Doom Di sini Thanks up to his name Dan Innocence Dibody block Oh bagus banget Bagus banget Memang bagus banget Dan Fortunes and Misery Slytherin Kerasan Strike Apalah udah semuanya Dikeluarin buat dia semua Buat dibunuh Iya buat dibunuh Oke Dicincang Dipanggang Dipanggang Dan Disajikan selagi hangat Ini kita acara apaan sih ya Allah Ya Allah Sementara Sand King di atas Jadi bling dagger Siapa Sand King nya Iya Sand King nya sudah memiliki item Sampai disini Apa sih Dim Belum bling dagger Dim Udah liat kurirnya dong Kurirnya ngirim ke itu mida Staffnya Oh ga bisa F2 sorry F2 kurir Itu Pas lagi main Ini bukan lo lagi main Sorry sorry Ini adalah kita perspektif viewer Oke Oke Sementara Sama tim Digital Chaos Dia bakal ke atas disini Ada revision kan Betul banget Betul banget Oh engga Dia ngapain lo ke atas Dia coba Kok lu malah bilang Betul sih Itu dia lagi di bawah Dim Dia bakal nge game Semua selalu ada kemungkinan Dan minua Di mid lane disini Doom Bakal nge doom Doom invoker seharusnya Dan ada disruption Invoker TP 2 langsung Untuk menyelamatkan Invoker Tapi ada burau strike Benefit center Dan langsung di doom itu Ice Ice Dan sementara Mu Masih bisa bertahan langsung Lawan balik ternyata disini Slardar dikerap Semua inti sari tenaganya Hahaha Diem 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 Jangan gebuk pundak gue lagi Dim Sakit Diem Slardar Gak kehitung lah Pokoknya Itu damage gede banget Burau strike mainnya satu aja Ice Ice Masih bisa tamat Starfall disana Berhasil Membunuh Sand King Mirana Dan masih dikejar Bling Ada Q mungkin Maju Gak kena resolution sayang sekali Sepertinya ada kurang beruntung Coba lagi di lain hari Arrow Arrow kena ya Poki parah Poki parah itu Gak lagi Gak lagi apa Gak lagi apa Apa Ghost walk Bukan yang saya udah walk ya Ghost walk Gak soal Sementara Wiha Masih dimittlin ternyata disini Dizzy ingin mempush Enggak seharusnya terlalu riski Doomnya Diba Oh ini Doom gue pikir Clings Lo liat dong Enggak itu Doom Iya Itu kayak Clings Men Clings kayak gitu Clings kayak gitu ya Iya dia ada tanduk Enggak Dia ada tanduk ke belakangnya Tapi ini Doom Iya Celings Celings Dota 2 ada tanduk Clings Dota 1 gak ada iya Palanya botak Palanya botak berapi-api 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 Berapinya celek Terus geol-geol palanya Terus lobongnya cuma kerotok-kerotok Kerotok-kerotok gitu doang Kayak suara tengkorak gitu loh Gitu Iya udah gitu Oh work Time to go Oh bukan Itu bukan ya Lu daripada gue pukul jangan masing-masing Gitu Tapi sementara masih ada stack Ini disini yang bakal di Stack lagi Enggak Enggak diambil Diambil Mau stack Gimana mau stack Bisa aja bakal maju Gimana sih Udah meteoronya keluarin lah Ya tapi Infoker Apa kabar Dia Eki ya Bukan Weki Tentu saja Buat ngelawan Oh nama-nama Infokernya Eki Iya Bukan Weki Weki kan salah satu Temen dari Rehival Namanya Weki Gatau gue Gue gatau It's all jokes lu Kayaknya gak masuk di gue Nah sementara tujuh enam tiga belas menit Dan tiga belas kill terjadi disini What a coincidence Illumina hati sih Illumina hati nih Ini 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 konspirasi Wahyudi Gak Wahyudi tuh siapa sih Wahyudi tuh siapa sih Gak Gak Plesetan Kan dari Yahudi jadi Wahyudi Lah lo harus sadar Lo harus sadar Dari Kan misalkan Wah ini Pokemon Go Konspirasi Yahudi Gitu ya Diplesetnya jadi konspirasi Wahyudi Loh lo baru gak tau Gue pikir emang lo udah ngerti dari awal gitu Sementara ada Disruption disini Yang menuju kepada Blink Blink Gak bisa apa-apa semuanya dihisap disana Dan ada Sun Sun Sunfire Kenapa Dan ada Sunstrike Gak menuju kepada Tanah ya Tapi berhasil dikel Disana Blinknya Lo itu Sunfire Camp apa gak sih Gak tau Item di lo Item yang ada armornya Tapi kita udah disini Resolution berusaha untuk mendefend Mid lane Burow Strike mengenai Saksa Dan Chrono Tire yang bagus disana Menangkap 2 lagi lagi di ujung Betul 2 Itu dia lagi mau epicenter Tapi di Chrono Tapi sementara Innocence Masih bisa bertahan seperti tidak Razor Disana yang berhasil Membunuh Oracle Sementara Ice Ice Sudah terlihat ya Dan Burow Strike yang bagus disana Menuju Kepada Apa sih namanya Tanah Ini apa namanya Ya gitulah Tire ini yang gak bisa dilewatin Langsung dia Burow Strike aja itu Dan W33 sementara waktu Ada Arrow Belum ada Belum ada Dia bakal leap 16 detik leapnya Arrownya juga belum cooldown Dan there it goes Tadi satu ya Eh dua Dua sorry Dua yang mati Dari Dari Dulu Dari DC Dari DC Gold Is a great conductor Oke yut Ini kita masuk ke menit 15 yut Iya Apa yang kau lihat disini 8-8 8-8 8-8 15 Ada nama Wings Ada DC Terus apalagi ada network Misalnya sebelah kiri yut Oh betul sekali Dibawah ada nama Razor yut Iya Terus di pojok kanan ada shop Iya Kemudian Ada apa lagi yut Gak ada apa-apa lagi Gak ada apa-apa lagi Gak ada apa-apa lagi 15 menit disini Razor Dragon Lens Dragon Lens Oke Apa Dragon Lens Siapa yang dapet Dragon Lens Siapa yang dapet Dragon Lens Eee Ini digeser dulu Sorry sorry Dragon Lens yang efeknya apa ya Dragon Lens Nambahin range Range kan Yang powerstuff bukan Iya yang jadi Yang jadi powerstuff kan Jadi Hurricane Pike Kenapa ya Oh iya Yang kalau udah jadi Jadi Hurricane Pike ya Iya Oh iya lupa gue Kenapa yut Gapapa Lupa Gue baru nyobain itu item Dan itu item gak guna banget Kalo menurut gue Guna Guna Gak guna kalo menurut gue Kayak draw ranger gitu ya Guna Tapi kalo untuk invoker Kayaknya bagus sih Bedanya apa Nggak kalo invoker kan Dia kayak Bisa posisionnya ini Maksudnya kayak Dia gak initiate Gitu kan Kalo invoker malah gue Lebih sukanya dia pake Dragon Lens Echon 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 Dragon Lens Oh iya 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 Tapi sementara ada melalui shadow Disini yang Membuat Oh ada Crossfire Ternyata disini Disruption yang bagus Dan Sun Strike Yang gak mengenai Wiha Dan ada Siren Song of the Siren Yang menidurkan shadow disana Shadow terlelap Oke Dinyanyian Sama lebih halus ya yut ya Menidurkan Tapi sementara ice 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 Gak berhasil terkena snare sandstorm Main bagus Blink Dapat di poker yut Dan sementara shadow disini Dihisap semua Ada body block Dari misery Dan sementara ada epicenter Dari sandking Dan berhasil membunuh Wiha Belum sepertinya Baik ke insan alirnya Dia berusaha tipi Sementara saksa Disruption Dan dia berhasil tipi Gak berhasil Slardar Multitasking Banget tadi Multitasking Iya Belum selesai yut Oh belum belum selesai Betul memang Dan slardar Dia harus kabur disini Ikan Yang berusaha kabur Dari serangan Petir Razor disini Dan berhasil kabur Oke Tadi Hampir sempurna banget Apa yang dilakukan sama DC Cuman sayangnya Wiha terlalu gini-gini Buat teleportation Dia harusnya Oh Kena Sambaran listrik Pantat dari Ini ya yut Siapa namanya tadi Sandking ya yut Emang Sandking gak ada pantat ya Ada Ada dia punya pantat yut Oke Oke Dan disini disini networknya mas Itu bukan pantat tapi buntut Kan buntutnya ke atas tuh yut Di bawahnya apa Pantatnya nyato sama buntut ya Cuali kucing Kan dia size-nya beda Size-nya beda Maksudnya buntutnya tuh udah sendiri gitu loh Dia badan Langsung nyambung ke buntut kan Kita tau sendiri tuh Oke Oke Dia itu hewan apa sih yut Kalian gitu Oke gue pikir lo bingung mau coba apa-apa A soldier's fortune Pantat Yut Yut Mirananya udah hampir menyelesaikan Aganim Aganim Dan disini WGS yang kalau menurut gue lama Di menit 18 By the way Dia belum selesai Aganim Belum selesai ya Belum 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 Sunstrike Berhasil membunuhi Zeri Teratas Liden Plus Menangkap 1 disana WIHA Ada Disruption Untuk menyelamatkan WIHA Dan ada Slow Perks Juga menuju pada Saksa disini Bukan sorry Menuju pada Sand King Dan Sand King Kill Saksa Bukan juga Oracle yang Kill Saksa ternyata disini Ini kita Semua sebutannya salah yut Gimana sih Ya udah lah ya Disini DC harus kehilangan 2 player mereka Di mid lane Tadi baru aja Sand King disini kayaknya mau scouting Mau coba cari-cari sesuatu karena dia punya vision disana Ada itu Doom Doom Oke dia mau kejar Doom Epicenternya ada sih Kok dia pake sekarang time walknya Yaudah Ya biarin aja yut Biarin aja gak apa-apa gak Gak boleh gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Oh Shadow Shadow ternyata yang Malah scouting disini bukan si Sand King nya gitu ya Dan Shadow malah membeli Lincoln Spear Spear Ya Seriusan 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 Coy Biar gak di Doom Dying Kena Doom Disini SS nya ada End Snare juga SS gak bakal bisa apa-apa sih Itu udah menjadi kalah jengging bakar 12-12 sementara ada masih ada bilu disana versus void aslas kemudian purple ada slardar iya slardar dan juga oracle yah betul nah sementara nya 2 dia masih ada chronosphere disini ahem betul sekali ya oke dan disini kayaknya resolution bakal coba push tower tier ke 2 di top lane wow langsung menangkap saksa disana oh selidain keras menuju pada mystery sunstrike dan berhasil di kill sementara say dian ga berhasil 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 ga damage nya damage nya masuk tiba kalo mati disini ada meteor berjumpa dari resolution dan bergiling disana song of siren resolution menerima damage per second nya tadi dan slardar nya mati betul slardar nya mati ini sementara bling bling masih diselamatkan oleh oracle disini oh my god dan berhasil di kill teratas hand king nya oleh razor 13 14 disini moo sementara waktu terkena apa namanya gue lupa dan snap all snap betul all snap itu dia 1 hit lagi hampir mati dan gue gak tau ini yang bercanda siapa oh sunstrike kena siapa tadi engga kena mana illusion nya illusion dia lampu ocs nya sebenernya ga berbeda jauh 300 200 yes iya dan oh kena lagi yud kena arrow ya tadi tapi gak berhasil rebirth lah dia malam aja tadi ya time walk ya gue lupa ya efek time walk efek capek kayaknya kita yud efek time walk disana ya bukan efek capek kita aja yang capek tapi sementara invoker disini apa yud invokernya kenapa yud dia bakal ganim masa sih ah udah staff wizardry sama ini engga juga engga juga engga juga coba liat mana staff of wizardry engga itu ada point booster juga point booster nya dijadiin ke soul ring soul ring soul ring terus itu jadi force staff itu jadi bkb itu dia mau bikin 3 dia nyicil dari awal gitu ya yaudah disini kita masih menunggu kajaiban apa yang bisa membuat DC menang di game ini buru kok bakal ada kajaiban ga sih ada oh masa sih masa sih gua masih ga percaya gitu loh masalahnya disini DC yang menang loh tiap clash nya loh hmm tapi bisa wings yang lu prediksi jadi juara makanya dim udah juara pokoknya lu pasti juara lah wings udah pasti juara nih ini udah scripted ya iya oke udah scripted nah sementara di serial solution apa kabar nih untuk itemnya belom di rakenpike sanj and yasha item yang bagus tapi sementara ada smoke mengarah kemana yud gak tau ke ininya kali ke enshin ya langsung kayaknya mau di ancurin bisa ke enshin nih langsung yud iya bisa kenapa engga ok komor kayaknya yud disini yud mau roshan tapi komor dulu dia komor apa gak bakal ada roshan disini ini baron ashor ya baron ashor baron ashor plasma field coba buka site tadi yud tuh udah udah keliatan disini posisinya dari tim wings gaming disini langsung batalkan upaya roshan nya betul banget disana langsung mundur gitu aja dari tim digital chaos eh maksudnya dari wings gaming sekarang digital chaos justru yang memilih untuk nge-push yud kenapa yud enak kayak apa itu enteng gitu lanjut dulu yud daripada hilang 14-14 ok gimana tapi apa kabar untuk para viewer kita disini ada sekitar 39 ribu viewer sepertinya oh wow 39 ribu viewer betul ok dan mereka ngomong apa yud gatau 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 ada yang bilang tadi katanya dragon pike sama dragon pike itu firestuff sama hurricane dragon lance dragon pike plus firestuff sama dengan hurricane pike dragon pike kok dragon pike sih yud ha lu kenapa sih yud oke yaudah disini kita masuk ke unit 23 yud 23 tambah 14 tambah 14 yud 23 tambah 28 berapa dim 23 tambah 28 23 tambah 28 eee 51 yaudah kenapa salah dim eh 23 tambah 28 kan 24 tambah 24 sekarang dim 24 tambah 24 iya 48 lah salah lah dim hah oh iya bener ya ih lalu gimana sih 24 tambah 28 sorry 24 tambah 28 itu berarti 52 52 52 betul dim betul dim gua berusaha jumlahin semuanya 14 14 terus dikurangin berapapun biar hasilnya 322 iya gua enggak dim selardar ya pas selardar ya oke oke comeback is real go team secret lah secret bad arcana for DC spoiler alert wings menang dimas dukung apa kenapa harus dihalusin ngomongnya cewek soalnya pas lu bilang dimas ngomongin dukungan cewek soalnya hahaha kenapa harus dihalusin desperate banget ya gua kayaknya ya coba nonton di airway sebelah kalo misalkan gak bisa mas yup dan 25 menit berjalan invoker sudah agani by the way dia bisa dan finally mekats diselesaikan oleh naga siren 5 menit 25 oh itu sangat telat sekali sih itu telat banget kecuali dia emang selardarnya punya 4stuff yut eh selardarnya 4stuff 4stuff oh iya dong iya ya emang gapapa sih ya emang itu emang core itemnya emang itu yut tapi gua sih gak pernah ya selardarnya 4stuff karena lu bermain di pubgame ya iya betul di pubgame lu bayangin ya tadi pagi oke kita dengarkan sesi curhat lupakan gamenya dulu kita masuk ke studio bentar gua pengen denger curhat yudhi gua pick pentamasa ke studio ke studio ke studio oke gimana ya tapi ada bakal ada war disini saksa 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 iya sebentar belum 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 ada selirinin kelas disini ada chronosphere menangkap 2 disana sementara shadow gak gerak dia gerak oh disong disong makanya dengerin dicolok yut oh bagus banget itu timingnya timing song langsung kena arrow nya yah dan selesai kebawah 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 masih selirinin kelas macam mana misery wacky empty semuanya dan boom selardar harus menggunakan naga siren iya betul banget hilang gitu aja dua orang mengebuang song of sirens juga yut jadi kalo menurut gua sih ini disasterino iya ini bakal ada paya roshan yang gua terusin lagi tadi tadi pagi gua bangun boleh ke studio boleh ke studio gua bikin tema nis set kan sedap tuh hari pagi gua indah banget lalu tuh gua bakar rokok lu bakar rokok indah banget dengerin musik itu best day ever terus tiba-tiba login dota dong find match ranked terus masuk tuh dia langsung first pick PA Phantom Assassin Assassin lu pengen jadi QO nah emang gua udah jago banget PA gua kan but masuk abis itu tiba-tiba gua udah klik yang lain bawah tuh yang gua berarti di bawah gitu kan iya gitu abis itu next pick gua alttap kan alttap browsing-browsing facebook atau apa itu udah tiga pick tiba-tiba udah ada anti match slark morphling kurir gak ada sampe menit 40 dim sumpah gua gak bohong terus perasaan lu gimana di game gitu ampun itu memulai hari dengan kejadian yang luar biasa udah balikin lagi game back to the game back to the game itu serius ya serius gua gila gua sih udah marah-marah ya itu MMR gua tiga setengah loh tapi begitu main ini tapi begitu kalau MMR gua serius mungkin iya kali ya iya masih bisa iya masih bisa lah ya tiga setengah harusnya masih bisa mikir dikit iya gitu loh masih bisa mikir dikit gitu cuma lu mungkin ketemunya sama ambubah-ambubah dota ya mungkin mungkin belum jadi cacing nih oke back to the game 16.14 sementara waktu menit 28 disini tadi yang berhasil di-kill siap aja gua sampe lupa naga siren sama ini iya naga siren naga siren sama siapa itu namanya shadow demon oke shadow demon bagus siapa namanya Eredar 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 bukannya ini ya iya siapa ya bener ya Eredar 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 bukannya ini ya apa oh ketauan ternyata disini tapi masih ada gak bakal bisa dihentiin gak bakal bisa dihentiin pecut-pecutnya kurang gitu mesti dicekek aja sama ininya ya tadi ya dia kenapa gak pake pecutnya buat ngikut lehernya di taro ke pohon iya 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 dia gak bisa kemana-mana loh ya kalau dia taro di lehernya dia diiket ke pohon itu gak bisa teorinya bagus ya dan aduh sayang banget sih gua merasa ruki banget ini dia smoke oh dia smoke ya enggak itu tadi invys ya invys pake shadow blade kan dia oh dia lotar dia shadow blade beneran dong iya iya dia shadow blade kalau dia lotar kenapa dia mau ngincer siapa gitu loh dia mau kejarin poker lah pasti void lah poker lah gua daripada dia mending void voidnya kan lincoln bapak itu ngelead pecahin ya pake ininya level death gitu gak ada lagi level death adanya infernal blade sekarang namanya beneran dong emang gak ada lu kemana aja bor bor kebanyakan main nih ini sih chibi chibi an loh di game sebelah chibi chibi an ga ada yang monsternya gede kagak apa yang monsternya gede ada yang apanya yang monsternya gede championnya gede ada apa thumpkins apa itu kodok gede bodo amaa serius gua gak boong lu ke kita lagi sekarang back to the game back to the game back to the game iya iya mending 30 sekarang belum ada yang terjadi yang gua ingin semuanya masih farming betul mencari momentum lagi haaah banget yud 1614 1614 berapa yud apa 1614 30 hahaha so-soan gua ulangin pertanyaan dulu biar mikir oke apa yud eredar dinosaurus itu eredar mas dim oh iya eredar emang dinosaurus eredar itu apa apa namanya di film kartun gitu ya capek namanya dinosaur namanya eledar eledar jadi pengetahuan nya luas juga berarti ini si siapa agathis agathis labilar dierry 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 apa kabar dierry apa namanya dierry ya itu dierry kan dipanggil aja dierry apa bukan dierry spasmen oh bukan bukan coach dierry bukan beda gua pikir yang di facebook yes yang sering yang sering ini ya ngeledekin ispa ispa itu ya weh weh dan 31 menit sementara waktu bikin versus void sebentar lagi gg hyper hyper stone by the way iya ini sebentar lagi bakal gg yut masa sih iya ini masih jauh banget loh weh maksudnya kayak ssssss gua sudah melihat semuanya ya gua udah lu udah melihat semuanya ya gua itu oracle yut gua bisa melihat masa depan yut emang disini oracle nya bisa melihat masa depan loh kan false promise itu kan melihat masa depan emang iya kalo di filmnya emang kayak gitu false promise itu melihat masa depan lu ngelihat di ininya dong komiknya gua liat komiknya kan ada filmnya juga ya movie contest iya gua ga nonton tapi disini ada disruption ternyata ke razer yah radian's back and more of you katanya oke gua gatau dan makanya dengerin nih shadow blade vladimir 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 vlad vladimir 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 iya bener vladimir vladimir tuh dari mana vladimir vladimir lu kalo orang rusia gitu namanya tuh vladimir iya itu orang rusia ini item iya iya maksudnya vladimir iya kalo orang rusia gua tau vladimir putin iya gak 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 vlad vlad itu tuh vlad the impeller tau gak lu aha yang ini tapi ada bakal ada баг war disini vladimir look sereng menginnya 2 dan song 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 dan yang song of the siren digagalkan oleh song of the siren dan kita nyanyi ke gua kita nyanyi ke gua apa sih kok Epilepsi? gak gak tau astaghfirullahaladzim kok bisa ke gua, Her? udah balik ke game, balik ke geng gua mau ngopil biar gak keliatan gak, gak kenapa Epilepsi Yud? gak itu bagus banget counternya epicenter, epicenter epicenter terus langsung di song makanya dia jadi Epilepsi diem disana ya langsung diem ya tapi ngomong-ngomong Epilepsi ya Yud ya gua punya temen punya Epilepsi gitu jadi tiap kali dia abis pulang minum dia selalu kena Epilepsi dan dia kejang-kejang dia abis minum minum terus dia Epilepsi Epilepsinya selalu kambuh tapi dia doyan minum gitu doyan minum? kita semua juga doyan minum doyan mabuk kasar banget ya mabuk? mabuk itu gak kasar kobam ya justru kobam yang gak mabuk? eh maksudnya kobam yang tidak kasar gitu gitu ya mabuk mabuk yaudah back to the game yaudah back to the game disini tower mid tier 2 disini dihancurkan wujud kepada tower tier 2 diatas juga disini betul Sand King dengan ujung paruhnya tuh bukan paruhnya apa ya? up up klaw iya capit 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 dengan ujung capitnya ada arrow kena dan terkena arrow betul langsung kabam disana coy gak acep banget cinnn diem diem lo ngeliat gak palanya ke atas geleng-geleng gitu tapi gak acep acep banget cinnn ya gak ini gak disapirnya sendiri dong aduh astagfirullahaladzim kursi gua mana astagfirullahaladzim terus masuk ke kita lagi oke back to the game yes back to the game disini dia bakal hapus atas atas lagi sepertinya betul dari wings wings gaming tau gak loh apa bukan kayak gitu kan wings wings gaming jangan 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 gak boleh ya gak boleh itu apa namanya ntar disaparin petugas pajak loh iya oke terus taruhnya apa ya itu kan menyebutin brand orang tanpa ada kontra kerja sama pajak ya iya pajak loh aduh iya aduh back to the game ya ya back to the game disini masih di hutan dari dyer sepertinya kayaknya wings gaming enggak ya udah pulang udah pulang udah pulang udah pulang udah tele tadi ya tele iya udah tele tadi siap ngesiap dyer itu 3000 men network oracle di menit 34 dia cuma support dude wajar 3000 loh gak apa-apa emang kenapa kalau dia gak 3000 banget gitu iya menit 34 illuminati 3 depannya sama-sama iya nih segitiga segitiga dari 3 tiga ribu yang dimiliki oleh rekel ini illuminati itu kan tiga tiga sudut 3000 itu kan tiga itu nyambung banget ini fix konspirasi wahyudi konspirasi wahyudi bener konspirasi wahyudi 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 iya itu dia dibandingin lotan lebih bagus blink dagger gitu loh gak bisa ya animasinya tuh udah jelek soalnya animasi diangkat iya jadi lama naik 0,8 seconds itu hampir 1 second terus kenapa dia masih big doom buat nge counter infokernya infokernya dengan cara ya kayak gitu maksudnya doomnya itu memang masih bagus untuk nge counter hero siapapun gitu cuma caranya tuh bukan lagi pake blink dagger sekarang pake shadow blade deketin infernal baru di doom dim 31 menit perimau dimana ke 76 ya oh 41 berarti kalau gitu monyong yaudah selamat menikmati yud mutara versus loid betul disini udah sword queeress by the way udah item ketiganya dan aganim sanke ngaganim ya gak full staff gue pikir bakal full staff full staffnya si ini sangat betul sekali saudari yudi disini ada usaha smoke yang dilakukan sama tim DC dan disini kita mendapatkan sedikit bingkisan dari viewer mungkin bisa dipindahkan ke kita viewer viewer jangan keliatan nanti gak kan gue giniin oke kita dapet bingkisan nih dari viewer kita dapet wafer wafernya apa yang berapa lapis 6 ratusan iklannya begitu yaudah back to the game back to the game yes disini masih menunggu untuk momentumnya dire tadi melakukan radian yang melakukan scan sorry bukan dire razor di mid lane dengan dia belum gak dijadikan ke ini dia ke apa namanya dragon lane saja dan juga slot queeress bkb slot queeress berguna juga sih buat slardar nya yang cukup tanky versus void nya juga dan di mid lane oktarin core oh oktarin core invoker ya oktarin lincoln spear aganim dia udah hampir full disini itemnya by the way tinggal satu slot aja buang midas nya aja dan roshanka apa kalau roshanka disini enggak 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 betul buru strike mengenai satu ternyata disana emp bkb bpops kita lihat mirana belum berhasil di kill tapi berhasil di kill oleh oracle dan innocence masih bisa selamat sementara waktu dan resolution dia sendirian chronosphere doom menuju kepada standing dia berhasil di kill resolution silent strike dengan resolution masih ada disruption disana dan song of the siren mengamatkan resolution disini masih ada versus void dan juga ada slardar seliranya di crush masih ada yule dan bisa akan membunuh resolution berhasil di kill oleh versus void gak bisa tertutup ke misery yang berditarga selanjutnya dan saksa gak ada call snap gak ada apa-apa gak berhasil di kill jangan dia jalan dia jalan dia jalan dia jalan dia jalan dikit malah kena sun strike ilang 4 disini dari tim DC yang ada buyback cuma 2 support dan juga mirananya disini bakal dipush top lane force spirit sudah ada 2 dan script tidak ada banyak push nya cukup besar sekarang dan harusnya bisa hancur barak barak oh iya udah pasti hancur barak apa kabar itu youtube chat hadiahnya barusan bisa buat nambah darah tuh apa dan menuju pada barak disini berhasil dihancurkan range-nya aja ternyata melee-nya belum hancur gak dihancurin yakin loh 41 dim 41 yakin loh dim ini tinggal 2 menit lagi loh yakin 41 kalau gak ya 51 semakin lama dari 31 loh dim dari 31 serius sampai 51 20 menit dimedanya dimomongan loh dan sementara waktu ada upaya roshan disini dari tim tapi ada terkena epicenter ternyata ada berhasil di kill shadow shadow disana yule dari naga siren shadow belum bisa mati disana masih ada time walk dan terkena buruk strike yang bagus banget disana disruption menuju kepada shadow dan saat 2 untuk kosong sementara waktu dan raikly double kill dari invoker kehilangan 3 dari disini dan masih ada 5 dari wix masih ada roshan juga dimindayat betul masih ada roshan juga 23.15 apa bakal dipush apakah bakal dipush gue tau dim apa dilihatnya sini nih tuh ada timelinenya di bawah keliatan kan udah mau kelarapangga ini seharusnya bakal less push disini nah raikly menuju pada resolusi sun strike dan DZ baru mau main ditanyain disana dan berhasil di kill itu siapa DZ mau main berhasil di kill oleh rastus point sementara ada invoker yang berhasil kill doom juga 2 hilang disini dan misery juga berhasil di kill 3 hilang dan yes it is good game well played prediksi dimas terhatiya benar disini menit 41 bakal selesai dan game kedua selesai apakah kita bakal ada break terlebih dahulu ya sepertinya bakal ada break dan buat teman-teman nanti game ketiga dan keempat bakal ditemani sama Yudi seorang Didi karena gue ada keperluan yang harus gue tinggal disini jadi thank you banget Yudi sudah mau menggantikan gue untuk sementara ini dan ya buat teman-teman juga gue mau kasih tau gue bakal tidak hadir dulu sampai 2-3 hari ke depan nanti bakal ditemani sama Yudi entah apa konten yang bakal dihadirkan sama Yudi kalian bakal ada besok kita bakal ada kontennya itu bakal ada guide belly dance ntar gue bakal guide belly dance belly dance perut yaudah nah itu aja yang bisa gue hari ini dan Yudi bakal break dulu nanti bakal balik di game ketiga so stay tune terus di your esports channel Liga GTV accept jangan loh jadi masuk jadi masuk ke desktop matiin dulu matiin dulu matiin dulu desktopnya masuk ya ampun desktop gue ya ketauan kan digit mau main bahasan today bahasan today konten kita jadi keliatan nah gitu udah yaudah boleh dibuang dulu mungkin ya ininya masih masuk punya gue break dulu yaudah restart PC ya yaudah break dulu ini gak keluar keluar gue gak boleh keluar nih kalau belum masih kayak gini yud palalo yud 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 palalo yud 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 palalo yud oke yud tangan gue yud sekarang yud bos mau 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 cabut ini masih begini gak boleh keluar gue masih belum nampet gue aneh ya gak ada yang keren gak eh ngomong-ngomong nih yud lo pernah berantem sama cewek gak sih kan udah nanya dim waktu itu dim udah nanya dim dim subhanallah dim tapi yang paling menyebalkan dari berantem sama cewek lo tau gak apa apa permainan otak yang namanya turunin gue aja pernah gak lo enggak 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 jadi kalau misalkan lo lagi berantem sama cewek gitu lo lagi belanja misalkan lo lagi belanja nih sama cewek lo terus cewek lo itu kesel sama satu barang yang dia beli dia beli harga 75 ribu gitu dia udah keliling segala macem dia ketemu lagi harga yang lebih murah 5 ribu perak tapi barangnya sama dan dia bakal stress dan itu yang bakal kena lo kena betenya pasti lo sebagai cowok tapi gak pernah gak pernah sama gue gak pernah kayak gitu oh yaudah berarti karena biasa aja gitu apa kalau punya ini barang gak gue tawar biasanya gue beli 5 juta ya udah 5 juta ambil aja lah sombong asiat gitu terus besoknya lo gak makan apa besoknya lo gak makan yaudah lah yaudah ya kan bisa makan di rumah orang tua bisa dimakan di rumah makan orang tua kan gimana sih bisa makan di rumah orang tua tapi lo gak bisa jajan lagi iya gak apa-apa bensin digamin jam dulu iya jadi ini jadi kapan gue keluarnya berarti ini gue download punya gue nih coming soon game 3 stay tune production preview minus 1 yaudah ini gue kapan boleh keluarnya baik-baik baik-baik disini gue Justin Case dan bersama gue ada Harry Widjaya disini Harry Widjaya ini buat yang gak tau dulu sempat juara WCG Jota tahun 98 ya 87 87 87 kok dia gak ada Inggrisnya oh ini TI English dan kita sudah masuk disini untuk game terakhir disini ya untuk The Wings Gaming melawan Digital Chaos terus gue mesti ngeliat kok gue bisa lupa gini dan untuk game keempat disini posisinya udah 2-1 ya jadi tinggal satu kemenangan lagi dan perkiraan gue sih Wings Gaming bakal menang di game ini ya iya gue gak tau mesti ngomong apa lu mengira lu memprediksi sesuatu yang sudah iya kan ceritanya kita gak tau kan gitu kan ini Riran gitu dan sementara ada Shadow Demon dan juga Reksae eh Reksae lagi Reksae emang itu League of Legends Reksae disana Beastmaster dan sementara ada Digital Chaos disini ada The Ranger dan juga Fastest Void betul gimana R menurut lo disini untuk bandnya sendiri deh kalau menurut prediksi gue iya wah gak gelisak prediksi dari tadi lu sama Dimas nih oh menurut prediksi gue begini 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 kayaknya tukang sulap iya iya tapi gue memang belum nonton gue memang belum nonton gue game satu doang nonton oke kalau gitu gue melakukan prediksi yang salah dong biar lebih real iya iya ini harusnya first picknya sih dia ngambil core sama support sih harusnya kenapa? dia harus ngamanin hero nya dia dulu karena dia udah ketinggalan disini jadi dia harus keluarin dulu pick-pick terbaik dia nih oke itu bagus draft terbaik dia yang paling kuat nih betul mengamatkan strategi rahasia jangan sampai mendadak kena ban nah itu kacau banget ya menurut lo apa nih yang kuat dari Digital Chaos? kalau Digital Chaos dari game pertama dan kedua mereka hero puluhnya gede banget sih jadi ini kedua tim sama-sama unpredikt banget dua-duanya gak bisa diprediksi dua-duanya bisa mainin apa aja baik yang meta sekarang maupun meta yang sebelumnya ini yang menarik di Grand Final TI kali ini ya dua-duanya punya hero puluh gede jadi tiba-tiba nanti dia bisa pick meta sekarang terus balik ke meta yang kemarin lagi patch terakhirnya lagi terus balik lagi ke meta sekarang itu keren banget sih tapi Mirana disini salah satu hero yang kuat juga sudah diambil tanpa adanya Shadow Demon tapi it's okay kalau menurut gue masih ada Sand King atau Vengeful Spirit yang kira-kira bisa bikin arrow-nya ini reliable gitu si Mirana ini dia butuh at least satu stun yang bisa ngebantu arrow dia gitu kan bener banget karena disini Mirananya posisinya dapat jadi di nuke dia memang butuh yang reliable jadi dia bukan untuk yang chances-chances dia camping-camping dimana lempar arrow berharap kena terus bunuh satu di mid satu di atas satu di bawah dia memang butuh yang reliable disini iya seharusnya bakal menjadi mid yang nantinya bakal dimainin oleh Wiha sementara menuju pada second pick disini timbersaw memang disini dua pick yang kuat ya di meta game sekarang timbersaw as offlane i believe kalau udah ada Mirana ya timbersaw bakal offlane disini ya harusnya sih offlane ya dan memang lebih bagus dia di offlane tapi tergantung juga sih kalau kemudian si Wings Gaming dia suka main slark kalau tiba-tiba dia ngambil slark ataupun AM itu timber kerepotan banget sih sebenernya iya dan juga dan juga Mirana gitu dia bakal kerepotan kalau ada slark dilawan gitu kan sama seperti draw ranger kalau ada slark itu kalau menurutku udah udah dia bakal mati aja deh dikena pounce Mirana juga sejauh-jauhnya macan dia bisa melompat gak bakal bisa keluar dari pounce-nya iya betul-betul jadi sih kalau nanti pada akhirnya sih di Wings Gaming ini ngambil kor-kor yang kayak slark atau AM mungkin posisinya bisa berubah sih timber bisa ke mid mirana yang bisa di offlane atau timber malah yang di solo save lane bisa kita gak tau nanti menuju pada pick kedua disini untuk The Wings Gaming gue masih keganggu banget ya sama itu tuh huruf kecil semua gitu loh iya iya karena gue punya OCD dikit gitu dan gue ngeliat ini aja gue udah kesel banget men kenapa harus kecil semua gitu oh juga baru perhatiin kenapa itu tulisannya kecil semua makanya makanya yang gue bingung dia gak tau huruf kapital apa gimana mungkin manajernya yang bikin lu bikin lah di tim di game Dota gitu kan The Wings Gaming kecil semua gitu kan dan gue tau ada The Wings nya iya dan ada The nya gitu kan orangnya jelas-jelas Wings Gaming dan tiba-tiba sekarang The Wings Gaming gue sih gue sih ngeliatnya kalau huruf kapital semua lebih mirip merek sabun sih iya emang The Wings The Wings Blue iya kan biru gitu kan sementara ada Batrider disini untuk The Wings Gaming Batrider offlane Elder Titan support kalau begitu Elder Titan juga bisa dimainin di offlane tapi enggak untuk sekarang sekarang dia bakal dimainkan di support yang gue menurut gue juga bagus juga si Elder Titan untuk creating the momentum gitu loh dia bisa astral langsung nge-storm gitu kan Elder Titan itu hero yang menarik ya gue bilang di metai sekarang ini dia bisa jadi initiator tadi lo bilang creating momentum dan yang enaknya lagi kalau ada satu hero setup buat si Elder Titan dia bisa output damage yang lumayan dalam bentuk AOE Earth Splitter iya nyaman banget ini hero dimainin itu nyaman banget memang Earth Splitter nya memang dan ada Batrider juga yang bisa mungkin bisa menarik apa namanya Batrider ini bisa di follow up sama Elder Titan dari Storm nya atau dari Earth Splitter nya sendiri makanya gue bilang ini Elder Titan ini jadi sangat populer dan memang nyaman dimainin sih nyaman banget ya sebentar ada Oracle disini yang di band oleh The Wings Gaming dan juga ada Juggernaut dari Digital Chaos memang Batrider disini menurut gue gak ada yang bisa nge-counter lagi kecuali Fans Full Spirit sih Shadow Demon udah di band Fans Full Spirit yang kalau menurut gue bisa bagus untuk dipik oleh Digital Chaos dengan dia punya Mirana Fans Full Spirit bisa ngemenin dia ada di mid itu kan ketika landing phase gitu dan ada invoker Wings Gaming turn to band fans apanya Vanger Full Spirit sih harusnya di band sih harusnya di band sih jangan sampai dilepas atau mungkin gak dipik juga gue juga gak tau ini game ada VN nya gak sih kita harus pura-pura gak tau oh iya tapi emang ada gak? gak ada ya gue juga belum nonton udah gitu dan menuju pada band keempat disini untuk The Wings Gaming sementara kita melihat disini dari Digital Chaos sudah melihat mid laner dan offlane nya dua core langsung ditongolin gitu aja emang oleh Digital Chaos sementara dari The Wings disini masih ada support dan offlane masih banyak kunka? kunka? kan harus kunka? ya sama fungsinya kayak Vanger Full Spirit Batrider gitu ya iya untuk Batrider ya si apa namanya? X-Mark iya X-Mark The Spot nya itu tentu saja dan juga nanti ada Torrent Torrent betul Torrent yang bisa ngeknock up musuh ke atas dan tuju pada dipik ketiga disini Digital Chaos apa yang bakal dipik? sementara gue mungkin sambil ngebuka untuk chatnya sendiri tadi masih ada 13 ribu sih ya yang nonton Alhamdulillah setelah kita ini ya kita keluar sekarang? merokok ada 27 ribu ih gak tau gak keliatan ada berapa nih 36 ribu oke 36 ribu yang menonton Alhamdulillah Alhamdulillah tentu saja gak sia-sia kita malem-malem gini nge-case yang langsung 36 ribu ya her luar biasa ya The Fancy Spirit bener ternyata dipik oleh Digital Chaos disini emang bagus banget kita udah bahas tadi bisa nge-swap yang di Lasso sama Batrider betul mungkin Mike lu agak diginiin dikit ya nah itu cakep ya aduh gak enak gak apa-apa gak enak ya gak enak ya bau ya bukan dulu sih gimana ya ada sesuatu di depan dulu tuh gemes udah ya romongan lu gak bener ya masih pada di bawah 17 tahun seharusnya dan The Wings disini kayak permen Yud lu kalo permen nih taro depan mulut lu pasti pengen kan iya 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 permen gak nyambungin ya oke Wings Gaming prediksi apa kira-kira menurut lu her pick ketiganya masih banyak yang bisa dipik disini dan mereka tuh masih bisa mainin banyak hero banget loh sih Wings ini loh iya kan tadi gue ngomong her masih banyak disini terus tiba-tiba lo ngomong dan mereka masih banyak hero disini gue jangin ngeras kayak hajibolot jibolot kan gak ngerti gue tapi disini ada Keeper of the Light KOTL yes KOTL disini tapi ada Slark juga disini ya Slark untuk pounce-nya Batrider kalo menurut gue pounce ke Batrider juga bagus dan Keeper of the Light seharusnya bakal dihuntuin sama Slarknya disini ya sementara Keeper of the Light sendiri gimana? Keeper of the Light ini kalo dari arah picknya harusnya dia ambil combo nya itu untuk core AM sih ya AM? iya mana league, mana void itu udah top combo lah, best combo lah Sevent juga masih bagus sih sebenernya Sevent ya Sevent dia mana costnya gede banget bisa di spam terus mana nya buat ke Sevent buat apa Stormhammer nya tentunya ya buat di landing tapi kalo untuk ngelawan Slark gue lebih pilih core-core yang kayaknya lebih lincah Bristol Back kalo menurut gue paling bagus, gak ada lagi kok Bristol Back? Bristol Back buat Slark yang paling bagus buat nahan Slark nya? iya buat landing, buat mid game, late game Slark gak bakal bisa ngebunuh Bristol Back kalo yang gue liat sih mereka bakalan AM karena ada Mirana, ada Timbersaw, ada Slark yang mobilitasnya tinggi banget mereka punya escape mekanik yang bagus banget iya anti-mage oke sudah terjawab lo emang udah tau ya? enggak, gue belum nonton gue belum nonton belum nonton ini tertidur iya anti-mage kena pounce dari Slark juga dia masih bisa kabur dengan blinknya betul, tinggal langk nga outrange, iya nga outrange dia punya pounce gitu kan lahannya berapa dia bisa burn mananya Timbersaw juga pada akhirnya ini nyaman banget buat Wings mainin pick ini di game keempat ini ya ini nyaman banget tinggal AM farming aja sementara early mid mungkin Batrider nanti sama tim yang sama Elder Titan yang bisa nge-pick off-pick off lawan gitu, karena banyak banget yang bisa di-pick off disini Mirana gampang buat dibunuh sama Batrider tentunya hampir semuanya sih bisa di-shutdown ini sama Batrider betul even Timber even kun Timbersaw bisa dibunuh sih ini Timber di early game itu masih gampang buat dibunuh dan last pick dari The Wings Gaming seharusnya bakal menjadi mid lane-nya ya sementara dari Digital Chaos bakal menjadi support dan Stone Spirit sudah di-ban untuk Wings Gaming sementara last band dari The Wings Gaming harusnya support yang seperti tadi gue bilang Digital Chaos hanya butuh satu support lagi disini apa support yang bagus ya ini si Digital Chaos ini udah nggak punya lagi hero-hero yang harus di-ban dari The Wings Gaming kalau gue jadi Wings Gaming gue akan buang hero-hero yang paling nggak penting seperti slardar bagus ya slardar bagus slardar bagus untuk shutdown AM ya countering AM sih sebenernya nggak juga sih gue juga bingung kenapa dia nge-ban slardar padahal udah ada Timbersaw gitu loh karena slardar dan Timbersaw ya itu tadi bisa vice versa timbernya bisa di mid slardar yang di off Mirananya bakal kemana bisa di jadikan support gitu ya jadi dua disana Mirana fans full ya tapi sementara disini ada Axe bakal menjadi last pick dari The Wings Gaming kalau begitu Batrider mid kayaknya Batrider udah pasti mid Axe offlane Axe offlane yang nantinya kabur ke hutan atau dia tinggal dari awal dia langsung ke hutan juga bisa sih dia langsung exit aja ke the jungle cari level kasih aja ya kasih aja karena ini kalau udah VS slard lu mau kemana sih gitu gue stun gue pounce udah pasti kena darpak semuanya udah masuk iya pasti kena counter counter tapi ada Night Stalker disini Night Stalker buat AM kalau menurut gue iya itu sih karena silence tapi kok sebelum dia manta ya tapi gua gak tau gua gak terlalu suka liat pick kayak begini nih sebenernya dari Digital Chaos kayak mereka tuh dari awal ini cara main gua, gua punya Mirana, gua punya Timber gua sambungin Finji untuk countering lu itu masih oke gua pake slard buat bunuhin buat finishing itu masih oke tapi begitu gua paksa deh buat counter core lu pake Night Stalker itu udah kayak dia spread pick banget gak sih iya betul dia spread pick dan sebenernya set up nya apa sorry hero composition nya ada disini dari Digital Chaos ya kalau menurut gue bagus di early karena dia punya Mirana, dia punya Timber Soul, dia punya Night Stalker yang kita tau malam pertamanya Night Stalker itu yang paling bahaya gitu kan dia bisa nge-dive power dengan ada Timber Soul, Mirana juga dengan CC nya gitu kan kalau menurut gue bagus banget di early ya tinggal melihat sebagaimana bagusnya DC bisa memanfaatkan early game potensial dia gitu loh dan kita sudah memulai disini untuk game terakhir ya antara DC melawan Wings Gaming hanya satu kemenangan yang dibutuhkan oleh Wings Gaming disini dan good luck dari Misery dan ya Elder Titan bakal kayaknya Elder Titan yang bakal nemenin eh tapi AM sama Axe dan jalannya ke bawah ya AM sama Axe Gak ada yang jalan ke atas mungkin pengen stick S5 dulu ya stick S5 tapi bagus gak sih lo lihat kalau menurut gue untuk level 1 ketemu-ketemu gitu ya 5 lawan 5 Wings Gaming tuh jelek parah Wings Gaming ya? dia, dia iya sih jauh sih jauh 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 dia harusnya gak mau berantem malah gak mau berantem? lo punya apa ya Zalor? mau ngapain Zalor? mau ngeluarin mana League gitu Batrider, oke Batrider dia punya stick-in lapam doang pasti gak punya Firefly Axe berseker call tapi gak punya counter helix AM mau apa? dia mau mana? break apa? gak ada yang bagus Wings Gaming juga gak bisa conventional laning loh kalau dia mau conventional laning di 1-1-3 atau pokoknya di soft lane-nya core-nya 3 lane gitu itu juga kurang nyaman sebenernya karena baru bisa bunuh di level ke-2 harusnya kan? iya which is berarti si carry-nya sudah di level 3 itu lama banget iya dia emang iya kalau dari Wings sendiri dia harusnya main lama sih karena dia punya anti-mades juga yang scaling-nya itu lama banget dibandingkan Slark dibandingkan Mirana anti-mades itu scaling-nya lama banget kayak Mirana tinggal kelarin aganim sementara Slark at least butuh 1 item aja gitu atau I don't know maybe apa namanya Shadow Blade atau Skull Basher gitu kan atau Echo Saber malah yang lebih murah lagi 2000 itu emang emang dia gerak kayak ada efek-efek nyala-nyala ya? nyala-nyalanya gitu apa gimana sih emang mahal sih itu golden Skull Basher dari anti-mades gue gak tau harganya berapa gue gak pernah main anti-mades lagi karena gue nge-pick carry ya temen gue empat-empatnya carry semua alhamdulillah kan kayak tadi pagi kan? itu itu sesuanya Dota di alam saat ini tapi kalo boleh ngebandingin ya kalo boleh ngebandingin tapi gue takut rates juga si apa viewer-viewer yang cinta Dota gitu kan sedikit salti ranked Dota sama ranked lol itu gue lebih nyaman ranked lol kenapa tau gak? kenapa? karena sebelum kalo di ranked League of Legends sebelum lo main lo pilih role lo apa? oh iya betul gitu lo bukannya sama ya? tadi kan juga kalo kita all pick kita pilih dulu kagak mana ada? gak ada Dota ranked pilih role dulu enggak ya? gak ada nah udah gitu gak ada hero aja ya? iya dan walaupun gak ada pilih dulu gak ada pilih role gitu loh tapi di setiap game pasti ada support nih ada orang yang sadar dia ada orang yang ngerti oh gue mesti support nih walaupun dia ngasal gitu loh tapi it's okay gitu kan tapi kita lihat disini saksa bakal mati sepertinya oleh blink yes it is drew the first blood tapi sementara ice bakal dikejar roli misery 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 masih jalannya masih lemot banget masih ada badrider masih ada badrider dengan stickin alpang yang speknya 2 tapi di bawah kita lihat muuuuuh terkena mana leak dan mana nya udah abis disini lu bilang mana leak dari azalor sama right clicknya shadow dia udah mana leak belum sih? perfect udah udah mana leak lu gila itu mimpi mimpi buruk banget buat yang bersal gak sih? iya iya jangan salah yet begitu dia range level 3 iya itu sebenernya harusnya udah nyaman kalo dia naik tektif armor ya gede pasifnya ya pasifnya itu ya iya iya dan seharusnya dia juga bisa nge burst si azalor si azalor gitu maksudnya dia bisa dengan double g nya tapi di midline kita lihat wiha dan juga fate beyond disini gak gak bakal dilawan karena itu kalau menurut gue rizki banget kayak lu early game buat ngelawan axe gitu loh bahaya itu battle bahaya kan counter helix nya kan lumayan banget itu bahaya banget emang si si wings ini bener-bener mainin laning yang gak konvensional ya maksud gue iya mid axe menarik banget ini mid nya axe wah gua gua juga expect kayak axe nya itu di mid ditemenin satu support ternyata enggak gitu loh ternyata badrider yang ditemenin tapi salah satu support tapi wiha dalam keadaan bahaya ini butuh satu counter helix aja sepertinya dan berhasil di kill hahaha tanggo menyelamatkan dirinya kah berhasil selamat ternyata dan gak berhasil di kill satu untuk kawasong tadi dua sama sementara waktu disini wings dan juga DC ok berhasil dodge dia berhasil dodge dia berhasil di dodge iya untung dia ada tanggo itu penasaran 8 gak tanggo terakhir dia sih gak tanggo terakhir dia dan emang emang it works gitu loh maksudnya slark di mid tapi akhirnya pindah ke atas slarknya karena dia harus karena iya melee gitu masalahnya slark melee kalau mirana masih bisa ngelawan dia range ya gitu kan kalau slarknya lanjut disitu udah pasti dia gak bakal bisa farm udah pasti udah pasti gak bisa farm makanya gue bilang ini landingnya bagus banget gak konvensional banget dan ini berhasil bikin si disini harus rotasi akhirnya gitu kan yang kita tahu itu pasti ngerugiin ngerugiin ngebuang waktu tentunya dia mesti jalan ke atas lagi mirananya mesti commit gitu kan dan slark di atas juga kayak gak bisa free gitu loh maksudnya disana dia punya Batrider gitu kan dia bisa stickin alphalm stickin alphalm stickin alphalm itu kan gak cuma nambah damage firefly tapi nambah damage right clicknya Batrider itu sendiri gitu loh slark di ketemuin sama Batrider dengan stickin alphalm stack yang banyak gitu kecuali nanti mungkin record up slark sudah dapat shadow dance pasifnya slark gitu kan dia bisa regen tinggal ngepot dikit ngeaktifin pasif shadow dance nya tapi at least tetap better slarknya di atas daripada di mid daripada di bawah kalau di bawah sih jangan lah udah jangan jangan dipikirin kesitu pasti bakal sakit ya maaf pasti bakal diharas terus ya haras habis harus ya dan sementara bling dia bakal bling apa bling bling ya bling dia bakal ngabisin gak gak nge-stack juga sih dia bakal ngejar dia punya bling dagger tapi nice stalker kita lihat sudah mulai berkeliling sepertinya tapi di bottom lane mana league ternyata disini muuuu harus kabur dia gak punya mata dia harus jalan kaki right click sepertinya gak dipeduliin sama si itu bagus banget toh kalau ngeliat tadi ya si shadow nya ngereight click terus sampai mananya abis baru di mana league jadi stun jadi stun emang bagus banget China Dotto mekanik mereka memang bagus sih hasil dari latihan mereka memuaskan sih keliatan banget banyak-banyak eksekusi nya yang presisi nya lah bagus memang bagus iya dan fun fact nya aja kalau lu udah liat juga di internet-internet gitu jadi Wings Gaming ini 3 player nya itu tahun 2014 itu sebagai pemain pengganti di decay di ti4 tapi sementara di mid lane kita lihat fade bihan sepertinya masih bisa selamat stop oh kok langsung di calling blade langsung mati dariannya masih banyak tadi ya ya itu dia bilang gua bilang mekaniknya bagus dia bisa sambil nge-click dulu lihat hp nya berapa baru ya calculating the damage yang bakal ke output tentunya ini Moe sih gak pernah punya mana men tapi dia gak peduli tapi dia gak peduli dia gak akan bisa dibunuh juga mau lu habisin mana dia dan leak nya sampai kena stun yaudah pukul aja silahkan pukul gitu loh dan sementara Saksas sudah melihat pergerakan dari Elder Titan dan kakek-kakek disini udah lemes banget tuh jarahnya udah tipis banget dan sementara ice-ice di ice-ice map nya kebalik apa oh iya map nya kebalik ini gua oh gak masalah ini settingan gua map nya selalu di kanan tapi sementara di atas sungai kita lihat Mirana berhasil nge-kill Elder Titan sorry iya nih map nya kebalik sorry 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 ini gua kalo main Dota pasti map nya di kanan jadi lu kidal ya enggak bukan lol itu di kanan oke lol itu map nya di kanan oke karena gua udah terbiasakan hal itu yaudah gua main Dota kemarin map nya gua kekananin men dan? dan it works gila buat gua gitu ya enak? lebih enak? enak enak berarti lu orang harus coba kalo yang memang udah biasa main lol dan mau balik lagi ke Dota map nya di kanan map nya di kanan iya dan sementara Night Stalker tadi di atas gak hampir nge-kill Slark kayaknya ya si Batrider nya tapi ada bantuan ditemenin 2 sekarang Slark nya Slark nya ditemenin 2 buat nemenin Batrider nya Alhamdulillah tapi tetep aja gitu loh CS nya apa kabar? 28? hampir setengahnya AM Her? iya kabar buruk sih ini kabar buruk banget buat Witrit betul karena oh Batrider disini misery baru sama tuh ngeganggu blink karena dia udah ada 2 stack disana ya di apa camp ke teal nya sih tapi diganggu juga gak bisa ngapa-ngapain iya kalau dia udah terbang ke atas ya mau ngapain lagi udah di firefly mau pulang juga iya tapi Batrider nya juga gak bisa ngapa-ngapain masalahnya ini masih malem gitu loh dia move on speed nya juga masih tinggi banget gitu kan nah ini dia nah ini dia you get nothing ini dia oh ada mana leak disini disini harus diem oke dia butuh banget mana buat ngeluarin deep at least tapi sementara waktu misery masih iya masih iya iya tentil lu banget ya masih ngegangguin Batrider nya disana yang Batrider kayak membutuhkan berapa lagi nih untuk ke Blink Dagger nya masih panjang sebenernya 600 gold yang baru dia punya untuk dia ke Blink Dagger oh Slark Pounds yang bagus disana dan ada arrow ternyata yang berhasil membunuh Batrider Mirana disana berhasil membunuh Batrider itu kalau lu sempat koordinasi nya gue sih kalau jadi Batrider gak akan berani kesana sih tadi iya itu kayak dia gak ada vision ya gak ada vision sama sekali dia langsung fast check gitu aja langsung dipunish oleh tim DC disini Disconnected Digitalkes maksudnya scoreboard di bawah gitu Min emang scoreboardnya di bawah scoreboard apa ya iya kan scoreboard di bawah emang mana scoreboard itu yang kiri bawah maksudnya kill dead nya oh ya karena terbalik aja itu kalau ngerti gue emang begitu kan oke hero nya terbalik juga hero nya gak kebalik kali beneran di kiri kan hero nya yang mana hero nya maksudnya portrait hero nya emang di kiri kan Dota emang iya gak karena mereka disorientasi karena kirikan main minimap aja sih yoi dan Wings tadi dengan dia gampang banget sih enggak dia dia kena pun juga masa bodoh gitu dia bisa Tom ternyata wihar darinya sedikit banget tapi masih ada shadow dance dan juga mulai shadow diterusin malah dan gak ada vision sama sekali untuk melihat wihar disana yang masih ada pawn seharusnya dia masih bisa kabur dan juga masih bisa regen dengan shadow dance nya apa nih mau engage balik oh di bawah dikejar disini terkena cakram dan Innocence bakal mati oleh tim bersau gampang banget dan Axe bakal mengejar Misery disini berseker calls sepertinya enggak di atas lagi kita lihat Storm gak mengenai wihar disana dan sementara di bawah kita lihat Fate Beyond dan dalam keadaan bahaya disini dan cakram belum berhasil mengkill dirinya dan gak mengenai ternyata rantainya gak mengenai what dicuk dicuk gitu sedekat itu ya makanya tadi gue bilang ini mekaniknya Wings ini emang luar biasa tadi si Ice Ice ini si Elder Titan ini dia niatnya bukan cuma stun si Slark di atas dengan stormnya dia tapi dia pengen tapi dia pengen pengen ada satu supportnya itu sebenernya di balik hutan yang kena juga tadi jadi dia emang bagus banget mekaniknya ini tapi di atas kita berhasil di kill oleh Slark by the way berhasil di kill ternyata dan mulai mulai apa namanya mulai meningkat disini untuk network 3900 dia butuh banget item di early game biar bisa snowball gitu biar dia bisa mendapatkan kill at least tapi ini bakal kemana ya Slarknya kira-kira enggak enggak tahu mungkin kayak Eko Saber sih harusnya sih Eko Saber item early murah gitu ya murah dan berguna cuma 2000-an harganya murah banget sementara Mirana jelas bakal langsung gak agak nih masih ya enggak ada lagi kalau gue jadi Slark sih gue harusnya ambil blink atau blink ya blink atau boot positioningnya bagus langsung pons gitu bisa juga dia's bottom tower is under attack supaya bisa keep up aja gitu masalahnya dia bakal nangkep siapa gitu siapa aja karena mereka butuh follow up aja sebenernya begitu Mirana masuk Timber masuk Slark juga bisa kasih output itu udah enak banget jadi Slarknya gak jadi apa di spotlight gitu loh maksudnya dia gak gak bakal digabungin banyak karena udah di distract duluan sama Timber sama Mirananya dan dia bakal tinggal follow up aja gitu kan bakal di deal damage right clicknya sama juga dark packnya mungkin dark pack juga gede juga damage nya tapi gue tau nih si W3-3 ini si W3-3 ini suka banget main main Slark dengan gaya yang nakal ya maksudnya mobilisasinya tinggi terus hajar sana hajar sini tapi gue gak tau kali ini dia akan main dengan gaya apa karena dia sebenernya udah ketinggalan network ketinggalan network ketinggalan network ya tapi gak terlalu jauh bisa bilang 200 gold doang disana perbedaannya dengan anti-mage yang anti-mage battle fury seharusnya sudah ada perseverance dan network nol wey bedanya nol tapi di mid lane kita liat resolution adalah asal seharusnya juga ada resolution disini tinggal di calling blade sebentar lagi BOOM ternyata dan dia stuck i will never bow oke itu itu panik itu panik itu panik dia udah nge-spam E itu sumpah dia udah nge-spam E gak ada lagi itu apalanya masih kesana mausnya masih kesana gitu yang penting E nya keluar yang penting E nya keluar yang penting E nya keluar udah 6-5 sementara waktu ya setelah resolution tadi berhasil di kill di mid lane jadi semakin lama lagi tapi yang menarik adalah kayak gue perkiraannya kayak early potential dari DC itu tuh kuat banget tapi kayak gak dimanfaatin gitu oleh DC dia kayak farming slark di atas hmm apa abis itu Mirana di mid abis itu fengeng nya di bawah gue gak tau dia oh 6 menit tim bersaw tapi sementara di mid lane kita liat misery lagi disini berhasil di kill seharusnya dan memang berhasil di kill oleh Batrider tersementara di mid juga blink terkena stun earth splitter gak mengenai siapa-siapa dan masih ada chakra mengejar siapa disini masih ada pounce mungkin ke Batrider disini pounce nya yes memang ke Batrider Terminus armornya dan Mirana berhasil mengkill Batrider sementara aksen tadi berhasil apa berusaha untuk menangkap Mirana malah berhasil di kill oleh slarknya juga slarknya berhasil mendapatkan banyak kill juga by the way dan ada Manalik menuju padamu yang gak bisa di follow up oleh siapapun disini hanya 2 support yang tersisa dari tim Wings di mid lane gredi gak sih exit tadi harusnya dia udah exit ya gitu aja gitu kan dia gak perlu masuk lagi dia gak perlu masuk lagi gitu kan dia pikir dia bisa nangkap Mirana counter helixer keluar terus mungkin tapi sayang banget tapi itu kayak satu ngasih satu juga kayak dia ngelempar badannya gitu harusnya dia ikut mati juga sih walaupun ketangkep Mirananya ya karena at least Mirana tinggal pencet starfall itu udah pasti jatuh di kepala dia 2 kali betul dan itu pasti benjol oh tapi sementara resolution kena ya harusnya kena tadi harusnya damage nya dari apa illuminate sementara night stalker Balanar disini ya Balanar ya udah lama gak ngikut Balanar di atas dengan anti-match yang anti-match menuju kepada battle fury nya tinggal satu apa broadsword broadsword lagi udah ada claymore tadi yang 15 sekarang yang zalur dengan kuda dia narik kuda dengan kuda kayak kan centaur ditarik wihah cones enggak dia butuh silence dari Balanar dia lotar ya iya dia lotar dia shadow edge itu dia shadow edge apalah namanya gue juga gak gitu ngerti shadow edge iya bener shadow edge shadow edge saksa stun magic missile udah ada banyak disini di atas udah ada axe juga yang masih farming sudah deh zalur juga yang masih farming seharusnya dia masih ngabisin camp ini bahaya banget ya ini bahaya banget ini bahaya banget ada mulai shadow oooh bagus banget disini berserker calls nya langsung dikebak sama fate beyond dan ice 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 masih bisa dulu sepertinya enggak mu disana berasa mengkill ice ice sementara wihah disini bakal narik siapa ada kurir ada kurir kurirnya navi disana bagus banget itu apa burung biru kalau masih melata satu bukan dia oh ada arrow ternyata ada cakram eza Allah sementara langsung berhasil repost dan wihah killing spree beyond fate beyond juga berhasil di kill oleh mu dan juga kehilangan 3 anti-match seharusnya berhasil di kill disini earn of shadow satu right click dari nice stalker terhentai disana berhasil dan di damage per second yang berhasil kill anti-match dan wings yang menangin game ini dan gua gak tau ya kenapa mereka dari tadi tuh jarang banget mau exit sih iya kayak stay aja gitu ya jelasnya sudah kalah gitu loh maksudnya damage nya udah parah gitu kan dan tadi udah mati satu juga si... si... siapa? lupa gua ezalor apa ininya elder titan nya udah mati gitu kan pas awal-awal banget dia gak mau exit emang gua juga bingung dari tadi mereka selalu kayak gitu ada apa nih silver edge silver edge silver edge lo ngomong tadi apa? silver edge kan? shadow edge silver edge tuh kayaknya gua udah di upgrade iya silver edge udah di upgrade iya silver edge udah di upgrade ya terus shadow blade shadow blade lutar gua gabungin dua shadow sama shadow blade sama silver edge gabungin jadi shadow edge itu item baru tapi sementara tim sorry elder titan tadi berhasil di kill oleh tim bersaw i believe yes tim bersaw di barang lane kita lihat 13.6 busy unggul di early game terus sekarang gua belum nonton ini game jadi seharusnya agak seru dikit buat gua tapi ya gua gak expect 13.6 busy unggul di early game tapi bisa Wings yang menang di ini light game gitu gua sih ngerasa emang rubber mechanic nya ini balik lagi ke dota sih rubber mechanic nya ya buat yang gak tau rubber mechanic maksudnya lu tarik karet bakal kayak gimana deh efeknya gitu aja ya seperti itu semakin kencang lu tarik semakin kencang juga cepretan ya gitu maksudnya dan ah kita lihat juga disini walaupun kayak slark dapet kill banyak gitu ya dia masih kalah network nya sama anti match loh jadi sebenernya gak terlalu ketinggalan banget dari Wings sendiri tadi 3000 ya network nya padahal dia awal dia udah unggul ya harusnya dengan rotasi paksaannya dia ke DC DC udah gak nyaman dengan landing pace nya dia harus terpaksa rotasi ketinggalan network tapi bisa dikejar gara-gara ya ini 13.6 ini iya betul sekali dan anti match harusnya sih udah nyelesaikan battle fury nya belum udah diantar pake kurir dan ada smoke ada smoke ingin menangkap mid flaming lasso batrider axe gak ngeluarin blink dagger nya sepertinya sementara slark ini Wings ini nge decoy pake fin diesel men siapa fin diesel siapa yang mau pukul fin diesel ini si axe ! si axe ! ini dia udah apa si item nya by the way baru blink dagger tapi sementara di atas Myrana yang kayaknya bakal dibukake disini then resolution art splitter semuanya hanya untuk Myrana dan elder iten men gila itu Myrana men semuanya langsung dikomi tadi sementara disini tim bersaal tersekerkkan bersaker "'cause' dan ada manalic juga Muli harus diam ditempat dan ada swap ternyata ''fif beyond' Berhasil selamat Berhasil selamat Sementara ada mana Mana League lagi Ke Misery Bersekokor Gampang ngeneh siapa-siapa Wiha Shadow Dance Berusaha untuk kabur Dan berhasil kabur Masih 1 untuk 0 disini Ya disini kita bisa ngeliat Si DC nya tuh bagus banget Walaupun akhirnya Si Mirana sudah berhasil dibunuh Mereka mau bantu Tapi mereka exit di waktu yang tepat Tadi kalau mereka gak exit di waktu yang tepat Si DC nih Pada waktu chakramnya dilempar Yang terakhir kali gak kenal Dan tetap maju Habis Pasti habis Bakal mati 3 at least ya At least 2-3 kena Tapi yang bagus adalah Anti-match disini bener-bener Farming Terus-terusan Dengan network aja gitu Dengan network Kalau gak usah dia belum pernah Satu 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 dua gitu loh Dia minus satu juga kan akhirnya Tapi ini akuritas ke paling atas Sementara selark Kita liat 3-1 disini Yang kill death yang cukup bagus Dan Mirana Jadi target bu kakek lagi Kayak ini her Wah Wah udah her Wah udah her Terima kasih bisa hidup gak Masih bisa hidup Gak langsung di calling blade disana Kebelah itu Dari manusianya sampe langnya Kapaknya Gila Ini resolusi Masih ada Masih ada Tim persen Mu nya juga masih ada disini Di rank Dia ngapain gitu loh Oh oke oke Masih ada blood spawn It's oke Wah tau dia gak liat itu Ezalor gak ada mana Atau gimana sih Harusnya dia bisa kabur kan ya Gak kena leak ya Gak ada leak ya Ya sudahlah Tadi kena ID juga sih Call Berseker callnya Mungkin kena call Tapi gue bilang Tidak masih bisa kabur Cuman dia ya Kayak males gitu Yaudah lah Udah Komisi bisa tajalah Udah lah Daripada gue capek gitu kan Dan Nek Gue tetap harus Arogan Gue berdiri tegak Dari awal Gue dipukul Gue diem Gue diem aja udah Dan matinya Matinya ini Apa bunuh diri Sepuku Sepuku Lo tau sepuku gak Tau Semacam hara kiri kan itu Iya iya Cuman Apa bedanya ya Sepuku sama hara kiri Kayaknya pedangnya deh Pedang yang dipakainya beda deh Ada yang pisau Sepuku tuh kecil deh Sepuku harusnya kecil Apa sepuku yang Pake golok gitu Sepuku yang Secara hormat gak sih Oh bukan Iya kayaknya itu deh Sama arahnya Dia motong Atas ke bawah Atau bawah ke atas Gitu kan ada bedanya Terusaha dulu Tapi sementara kita bakal ada war Disini blackmail ternyata dari Axe Yang gak berhasil bertahan hidup Sepertinya disana Berhasil dikiwa oleh tim bersau Dan juga Shadow Shadow disini Masih dikejar oleh Balanar Disini Nastalker Ice Ice Sementara waktu mana League menuju kepada Balanar Yang kencang batu keluarinya Mana nyilang banyak banget Dan Ice Ice Juga harus mati Oleh tim bersau Double kill Dari Nu Dia banyak banget loh Dia udah banyak banget Kili disini 7 men Dari 1 Kayak Brazil Jerman Gue paling benci sama tim bersau Sebenernya Di awal tuh lu siksa Siksa aja Suka-suka lu Emang enak buat Damagenya gede banget Dia punya gap closer juga Dia punya CC juga Dari slownya Pure damage juga Iya pure damage juga gitu kan Dan dia kurangin stat low juga Nyebelin itu orang Emang nyebelin banget main tim bersau Orang Iya bener sih Orang ya Orang yang naik robot ya Dia goblin sebenernya Tapi apakah goblin itu orang ya Tapi apakah goblin itu ungu Iya Siap deh deh Ya udah kita lupain aja 15.8 Sementara waktu disini DC Gimana dia bisa balik disini Gue penasaran Kayak titik baliknya Wings Bisa ngebalikin semuanya Apakah sampai anti-matchnya Online Harusnya sih gitu Nunggu anti-match on And then dia bisa ngelakuin finishing Lebih cepat Jadi si X bisa kayak Slam dunk Slam dunk Slam dunk Tapi sementara disini kita mana Lik Udah ada timber lagi disini Mue yang cakar mah Hanya mengenai Batrider Tapi sementara Innocence Bakal mati lagi Oleh Mu Dia jalannya ke atas tadi Gak ke bawah Salah ya Salah itu Kake Sugiyono Kake Sugiyono Kake Sugiyono siapa Ntar lu cari di facebook Kake Sugiyono Kake Sugiyono ya Itu kesukannya Oh tapi sementara waktu Axe ada berseker Earth splitter juga Dan ada arrow Mengenai Mu Disana Oh bukan bukan Mengenai siapa tadi Video gue gak tau Tapi sementara phase dia Juga berhasil di kill disini Tiga hilang Dua hilang tadi ya Batrider yang juga axe Yang Yang dia yang nge-engage duluan Tapi langsung di Iya iya Langsung di counter-engage Sama DC Yang slarknya Udah di depan men Sumpah gue gak tau lagi Ini kena punch disini Ice ice Terkena storm Gak keluar stormnya Dan ice ice Berhasil Dikill Sementara anti-mage Bahaya banget tadi Dia harus kabur Gue makin penasaran lagi Kapan baliknya ini Dyer's middle tower Bisa ngebalikin keadaan Mereka sih cuma butuh Satu clash Atau mungkin dua Clash penting Kayak di Rosan mungkin Atau pada saat mau high ground Mereka wing Oh slark sementara waktu disini What the hell Pongsi gak mengenai Gila Wihah men Koki banget gak sih Iya iya Ini No manner banget Iya jir Parah jir Itu udah sampe Di bawah disendirian loh Masalahnya Gak ada yang nge-push Gak ada apa Dia pikir dia bisa nge-kill gitu Tapi perbedaannya cuma 4 ribu disini By the way Tapi tonting-tonting kayak gini Di partai-partai final Memang penting sih Untuk ngejatuhin mental Iya Kayak apa Main games gitu lah Main games buat musuh Makanya kemarin gue juga pas ini Pas turno main overwatch tuh Itu gue depan-depanan men Sama siapa Sama musuh Mudah depan-depanan Tuh gue teriaknya udah kayak apaan Tau men Tapi lu tau kan dia siapa Tau Oke Tau Gue tau dia siapa Gila itu koala aja kalah men Sama teriakan gue Dan akhirnya MC bilang Gila itu Yudi yang tadi Soranya kenceng banget Yaudah lu biarin Itu main games Biar dia kacau kan Biar dia kesel sama gue Dan akhirnya kacau permainan yang gak fokus Akhirnya lu yang kacau Nah sementara di atas kita disini Bakal melakukan push Sepertinya DC ke tower Iya bener tower Gue suka tuker sih tower amaturet Tower Dia ada dua smoke Ternyata Yang Gak ada vision ya Bener-bener gak ada vision Ini Dia gak ada Harusnya ya Gak ketemu ya Gak ketemu Gak ketemu Dia jalan ke bawah dua-duanya Kayak sinetron nih kan Papasan di jalan Papasan di jalan Ramputnya di kibas Terus gak sempet ngomong kan Lanjut episode berikutnya Dan sementara ini Bakal ketemu ternyata air Dan oh my god Ice Ice Damage Gak bakal gak bisa ditahan Sementara Innocence Bakal mati juga disini Wihah We could see Oh god like Dan sudah ada silver age disini Kalau ngeliat scalingnya begini Udah di tangan ya Iya Sebenernya udah Sebenernya udah di tangan Gitu lah disini Batrider juga berhasil kabut Apakah gue salah Atau lu salah klik ini game pertama mungkin Tapi gak mungkin ya Gak mungkin Gak mungkin Udah ada tandanya Iya 3-1 loh Kalau gak salah Gak mungkin 3 juga Wings ini Menjuarai TI ini dengan sangat elegan Dengan Betul Comeback ya Comeback Israel Dan sementara Kita liat Masih ada PO Masih ada Dark Pack ternyata Tapi Fate Masih direklik aja Dan ada Flaming Lasso Oh Udah ada Dark Pack lagi Dan sementara Wihah Bakal mana break gak disini Ada mana link Bersiakar call Sekali beli disana Berhasil di kill Oleh X Sementara tim bersama berhasil Membunuh X juga disana Darahnya memang sudah sedikit Dan sementara Moe Maju ke depan disini Bakal dikejar Ada Sentry Terkena Arrow Flame break Dan ada Illuminate Illuminate Kok dia 2 kali Lo gak anti matchnya Kayak blink 2 kali gitu Tapi gak tau loh Animasi aja kali Animasi aja kali ya Dan sementara Oh storm yang bagus Mungkin bakal ada mana link Illuminate Sementara right click Right click mu masih bisa bertahan Flame break lagi Butuh mana link Dan menuju kepada Misery Ternyata ada Bakal ada storm Air splitter Misery Misery Ternyata right click dari anti-mage Dan berhasil di kill Banyak Oh my god Dan tim bersawnya juga Hampir berhasil di kill Bakal ada flame break Oh berhasil Berhasil Mutusin mid air disana Untuk rantainya Sementara mu Masih bisa kabur Dengan rantainya Sepertinya enggak 700 gold itu air Kita sekarang tau kan Udah tau dimana titik baliknya Kita udah tau kesalahannya apa Betul Sebenernya ini Pasti gak cuma Satu kali kejadian kayak gini Kenapa Strik yang ilang itu Strik yang ilang itu Yud Gue estimate Harusnya kalau gold change Itu bisa sampai 2000 Harusnya Iya iya jelas lah Lu tadi satu Satu ini aja Satu tim bersaw aja 700 700 Slarknya apalagi gitu kan Ya ini Ini Rubber yang gue bilang ini Kalau yang dapet ke core Tadi dapetnya kalau gak salah Di axe Axe yang ngekill slark Abis itu badrider yang ngekill tim bersaw So 2500 Iya iya Lebih Lebih Ini yang bikin fatal yang kayak gini Lo harusnya gak terlalu begitu Belagu Gak terlalu cookie Santai aja Objektif Towering Towering udah Cookie Bukan cookie Cookie mah kue Biskuit Gombong lah gitu kan Dan gak underestimate lawan Tapi tadi ada upaya Roshan Dari wings yang sepertinya digagalin aja Karena udah melihat pergerakan Dari Balanarnya udah agak nim ya Masa sih Iya dong udah agak nim 6800 loh networknya Observer ward berjalan Bener juga ya 4200 Buat aganim Jadi ini jadinya nyisa 2600 Sepatu Warfoot Iya sih Sepatunya masih begitu Bisa sih Dia emang nabung banget dari tadi Parah Dia menang juga sih Maksudnya DC ngekill banyak Begitu Jadi dia emang udah enak banget Asis 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 Cuma fight Fight doang Iya dan emang dia udah jadi Observer ward berjalan Sekarang tapi Slark Yang Itemnya apa ya 4 Baru Baru 2 Baru 2 Dia gak tajir Masih tajiran AM nya Bila tuh BF Mantap Latmir Iya Gila Kalah ini Slark Sudah kalah Dan naturalnya juga 3000 Bedanya 10.000 Di tim bersaw Batrider 9.000 Setelah tadi ini Harusnya 4 stars Padahal sama-sama bisa flash farm ya Iya Karena si Ae yang Malahan Slark dulu bisa flash farm Dibanding si Ae Betul tapi sementara Kini bakal ada war Loh bersekerkul di sana Menuju kepada Miserie Dan Masih ada swap Ternyata R-Splitter di sana Anti-Mage berhasil mengkill Fansful Spirit Sementara Dan ada Kaling Blade juga di sana Dan Mu harus kabur Tapi di tengah Kita lihat double kill dari Anti-Mage Yang berhasil mengkill Slark Ini yang terjadi Kalau lu masuk setengah-setengah Iya Kalau lu masuk setengah-setengah Itu yang terjadi Langsung di-engage ya Langsung di-engage Sama Axe nya tadi Axe nya langsung maju Kalau lu udah punya swap Lu mau hajar Hajar semua 5-5 nya masuk gitu loh Tapi tadi kan dipotong Sama si Elder Titan Iya Dengan ultimate nya itu Out of the Earth Memang di-split Itu tadi kondisi war nya Memang di-split banget Mereka gak bisa masuk Dilema memang Iya jadi kita udah tau Titik baliknya dimana tadi kan Ini mobil udah tilting gitu Dari pas kalah war tadi Udah tilting si DC nya gitu Fatal banget Fatal banget Cuma gara-gara centil Sebenernya tadi itu Ini Slark nya sih Lihanya Lihanya Gue gak tau apa yang lagi Dia rasain sekarang Cuma pasti dia mulai menyesal Enak banget ya Iya pasti enak banget Lo kalau kayak gini tuh Itu enak banget ya Enggak bohong Lo udah menang posisinya Udah menang jauh gitu Lalu itu di-comebackin Dan itu kejadian Seharusnya kan meta-meta Setahun yang lalu Ti ini gini lagi Tapi seenggaknya Enggak 15 menit 18 menit 20 menit kelar Dan sementara Network nya sekarang Sudah langsung Menuju Ke arah Wings disini Perbedaannya hanya Sekitar 3000-an 20-24 Perbedaan tim kill Dan oh Flammy langsung Gak perlu Flammy langsung Dikeluarin juga Flammy langsung Saksa Sudah pasti mati Seorang Flammy langsung Bisa apa Sudah perlu Flammy langsung Tadi Sudah dimana leak Karena stickin alpam sih Sudah pasti matinya Overkill sih Overkill nya Dikeluin untuk seimbang Iso Udah Mudah Galen Saksa Mereka F4 Mereka Mereka Lagi Setelah Saksa Mereka udah hitung-hitungan ya? Udah hitung, gue dapet berapa ya? Gue dapet berapa ya? Dapet berapa ya? Gue buka warung aja nanti kalo balik ke kampung halaman ya? Feeling gue yang bakal buka warung tuh ya? Wiha sebenernya Wiha men Dia bakal dikit Dia buka gue tongkrongan Iya Bininya buka warung ya? Udah kayak kuli disini ya? Kuli ke Jakarta dapet duit kan? Balik ke kampung, ngasih warung ke bininya Buka warung kok? Iya, buka warung kopi disana Dan sementara Shadow tadi Masih berapa ya masih punya ages Eh tapi itu belum parah Yud Kalo lu kerja di Jakarta kuli kan? Pulang bikin warung bininya Yang paling nyebelin apa ya tau? Kampung pengemis Kenapa itu? Lu ngemis di Jakarta Rumah lu gedong Rumah lu gedong ya disana? Gedong di kampung Iya tapi emang banyak banget sih itu Iya Di Jakarta gila Makanya gue kayak agak gimana kalo ngasih pengemis Kok pemen gapapa deh? Gue yang ironis Kenapa? Gue aja belum punya rumah Gue ngasih dia 1000 Terus dia punya rumah di sana Dia punya rumah dong Dia punya dua lantai ya gila Dan sementara Dewin Land masih bakal di push disini Dengan Ada Azor juga yang selalu mengoreh illuminatnya Dan Shadow Masih bisa bertahan dengan ID nya Seharusnya dia bisa main Agak Agak Agresif seharusnya Tapi kita lihat disini di atas Nah arrow Kena arrow Dan ada burst Dari starfall mirana Right click Oh berhasil di kill Berhasil itu Gampang banget Tapi ini bakal di engage Oh bakal di engage Masih ada sword Magic Missile Dan berserker call Bukan itu bukan berserker Sorry, ini bersau Di sana Ini berhasil Keeper of the light Dan tiga hilang Dari wings Meninsalkan anti-mage yang lagi Ngeright click Fansful spirit Dari Batrider yang berhasil Berhasil mendapatkan killnya Dan anti-mage kita lihat Oh my god Itu setelah balik gak sih Erden Dia berhasil nge-kill banyak disini Tapi Shadow Masih punya Aegis Dan Mu Dia harus balik Mu harus balik disini Dia bakal kerai click gak Shadow Masih bisa kabur Mantas style cooldown 9 detik Masih ada Yule Dan Shadow Masih bisa kabur kah disini Masih ada force art dari Batrider Masih ada blink juga Dan pertukarannya adalah Tiga untuk dua disini Gua udah mulai ngeliat Si AM ini mulai semena-mena nih Iya Udah mulai semena-mena Tapi seandainya tadi Lima lawan lima itu udah pasti mati Karena hitungannya Empat lawan lima aja Lu masih bisa nge-kill dua Ya gitu loh Dan AM tadi masih bisa ngacak-ngacak Sumpah dia ngacak-ngacak banget Iya makanya udah mulai semena-mena nih orangnya Si Mohak ini Tapi dia udah Abyssal ternyata ya Abyssal Dari tadi sih Udah dari tadi Dia tadi nge-stun si timbernya Apa siapanya gitu Kayak Abyssal deh Yang harus dihentiin memang timbern Yang bisa ngasih output paling banyak Output damage ke supportnya juga Iya karena kalau Mirana Jatuhnya kayak nuke ke satu hero aja gitu Kalau second starfallnya kan Iya Dia nempel baru bisa dua kali Enggak semuanya kena dua kali Burst tapi Burst damage-nya emang gede sih Tadi axelnya segitu Langsung hilang Langsung tinggal sepertiga darah weh Tinggal Lebih mungkin sepertiga darah weh Tinggal sepertiga darah weh Tinggal sepertiga darah weh Tinggal sepertiga darah weh Kayak parah banget Cuma sekali void langsung mati Tapi Zalor kita terkena ponsel Langsung mati gitu aja kah Betul mati gitu aja Oleh tim Bersaw Chakra Mircanda dan Storm Mengenai weh Tapi sementara Badrider Langsung disana Menuju kepada Misery Dan starfall Menuju kepada Shadow Shadow harus balik kah disini Menuju kepada Misery kah Shadow harus balik Bakal right kill ke siapa dia Tapi sementara Mu Masih terlihat posisinya kah Gak ada Storm Gak ada Storm Gak ada Storm Gak ada Storm Bakal disengage disini kedua tim Dan ada Arrow Bakal dikocek sama semuanya Oh ada Weha Ada Weha di depan Bakal ngekill siapa disini Masih ada Blade Mill Flame Brick Mana dimajuin disana Post Tapi right click Berjumpa di wheel Mana brick langsung Berhasil di kill Dan Misery Bakal dikejar sepertinya Saksa Berusaha untuk kabur Bakal mengejar Saksa Tim bersau ternyata disana Langsung di Abyss of Scepter Dan satu right click ke Giyo Berhasil menyelamatkan dirinya Untuk sementara waktu Kok main suicide? Ternyata 26 detik di tim bersau Gak kehilangan 3 disini Dari Dizzy Masih ada 5 dari Wings Dan bakal di push kan disini Seharusnya bakal di push disini Gua ngeliat Liat test tadi tuh Berantakan banget deh Dari si Dizzy Parah men Dari kedua tim tuh berantakan Itu Finji Vangetful Spiritnya ngelakuin hal Yang bener-bener bodoh Kenapa? Dia nge-swap si Misery Yang lagi di Mantas Tal Sama si AM Dengan harapan supaya gak mati kan? Lu tau apa yang terjadi? Apa? Yang itu diswap Batradernya lompat ke Balanar yang baru diswap Dibalikin lagi Dibalikin lagi Flaming Lasso ya? Dibalikin lagi Dikasih ke Earth Splitternya men Jadi dapet 2 Jadi dapet 2 Keren banget lo Dan di warung lain Kita lihat di push Wings Tanpa adanya Slark yang 10 detik lagi Oh my god Di Flaming Lasso disini Mu berhasil di kill 40 detik Masih ada buyback Tapi di Mu Dia simpen goldnya Tapi apakah dia bakal buyback disini? Di Shadow Sementara waktu berhasil melanjutkan Tower Dan menuju pada Rex Dan ada swap Saksa terkena Splitter Magic Missile Menuju pada Bion Terkena burst damage dari Starfall Dan Mu Mu Bakal mati lagi Dia baru buyback Ternyata aku baru sadar Bakal right click Tidak ke revision Sepertinya tidak ada sentry Dan Oh my god Abyssal chapter menuju pada Misery Tapi udah hilang lagi Shadow Dance dari Weeha Gak bisa di hit siapa-siapa Dan resolution leap Berhasil ke high ground Gak bakal di pijar Oleh anti-mage Anti-mage Bakal fokus ke Mixer Misery Sepertinya disini Berhasil di kill Dan Mu juga berhasil di kill Sebentar lagi Magma Hilang 2 tadi disana ya Balanar langsung buyback Dan hilang 3 disini Batrider berhasil mengkill lagi Anti-mage Right clicknya Udah gak bisa ditahan siapa-siapa Dan Misery yang udah gak ada mana lagi Oh my god Udah hilang banyak Beslark buyback Tim bersaw buyback Night Stalker buyback juga Dia baru buyback padahal Langsung mati lagi Dan ada Flaming Lasso disini Dark pack Dark pack Arrow gak mengenai siapa-siapa Oh kena ini Kena bring deh Dan Weeha Udah gak bisa bangun Ini bakal gizi gak sih Ini Tapi si Wings tetap harus hati-hati sih Tetap harus hati-hatinya Jangan sampai ini jadi Momen balik lagi Sama Sama Dua-duanya masih bisa sama-sama comeback Walaupun Sebenernya Si AM sudah Overpower banget sih Udah overpower banget Lo lihat Slarknya itu baru Dua setengah item Eh tiga item disini ya Dua setengah sih Karena Abyssal baru jadi school basher gitu Hehehe Nah sementara AM nya Itu udah full item nih Aduh Udah full item Oh tapi kita lihat Weeha Gak bisa ngekill Faith Beyond disana Weeha Bakal dikejar Gak ada Flaming Lasso Weeha Dark pack udah gak ada Tidak Ya ini harusnya Tidak 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 Gila Tapi dia gak sombong Dia gak sombong Dia gak masuk kan Kalau dia sombong Dia blink Kedepan Dia blink ke ancient langsung Langsung digebuk ancientnya Tadal gak bisa Tidak Dan tower tier 3 Oh ada Batrider Fambil masuk ke Miseri Tapi masih ada swap yang bagus Mengagalkan Oh saksa malah yang kena disini Dan berhasil di kill Dua hilang Tiga lawan lima disini Dan bakal kehilangan tiga disini Dari DC Faith Beyond Berhasil mengkill Night Stalker Ini udah GG Ini udah GG Dari DC Udah parah men Tilting Gara-gara satu momen dong Radian's middle tower Nanti aja Gua mau nikmatin momen-momen gua duduk gitu-gitu dong Hahaha Setahun Setahun sekali wey Serfi dulu Sampai dulu Joi Tapi sementara Mirana Guarin Starfall ya Gak berhasil muncul siapa-siapa barang Sudah hancur Dagon Dagon siapa? Ete Dagon Gak berhasil Gak berhasil Waduh gua gua Om Mirana ternyata ke depan Disana blink dari Anti Maze Dan berhasil Ini ngapain Gua Gua gak tau Oh dia mau selfie Seperti yang tadi gua bilang Matiin dulu baru selfie Baru selfie ya Di footnya selfie Tapi sementara ada move Disana ya gak bisa nge-defense apa-apa Disini udah pure Pembakaian Blinks terhadap PC Menit-menit sekarang Kita lihat aja Sang-sang Dagon Godlike Dan good game Is called By DC Dan Wings Berhasil Selfienya udah Dan Wings berhasil Menjuara ID International 6 Karena yang pasti kalian sudah tahu disana Gara-gara satu momen doang Semuanya kebalik langsung Ini yang gua benci dari AM sih sebenernya Gua benci Timbersaw Gak sebenci gua kalo di comebackin sama AM sih Emang nyebelin banget ya Battle Fury Farming 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 Menang Ya AM memang salah satu carry yang paling ngeri banget Dan tadi lu udah ngasih makan banyak banget gitu Ketika lu kalah banyak kan Pas tadi warnya ya bener-bener tilting Banget gitu Emang udah ngasih makan banyak banget Ya udah mau ngapain lagi gitu kan Kemenangan yang jauh akhirnya Berakhir pada kekalahan disini Gua sih menarik banget liat si ET nya ya Maksudnya Dia punya burst damage Dari Dagon Yang gua gak tau dari kapan bikinnya Dan level berapa Oh gua kesini ya dikit Dan gua itu bener-bener ngeliat Dia tiba-tiba Dagonnya udah gede gitu kan Udah tiga empat level gitu Atau lima Gede nantai deh Tapi dia tuh gak pernah Lupa ngelepas itu secepat mungkin Jadi yang gua highlight si Ice Ice ini Bener-bener deliver banget mainin ET nya Begitu gua keluarin semua skill gua Atau gua initiate gua udah angkap satu Gua kasih Dagon Jede ya Langsung Gitu aja Bagus banget Bagus banget ya Dan disini ada Wings Yang mengangkat Ages Asik banget Asik banget Si Saksanya banyak ngelakuin kesalahan juga Si Meseri nya juga banyak ngelakuin kesalahan Emang emang udah fuck up banget mereka sih Udah kacau banget mainnya Dan yang gua bingung Itu beneran Wings biru dong Iya emang biru warnanya Wings Wings biru Yang beneran biru ya Iya Tapi stage nya kayak datar gitu gak sih Warnanya abu-abu doang Mana sih stage nya Ada stage itu Podium nya maksudnya Podium Hah Tunggu Kita lihat mana podium nya Tuh Lihatan Ini gaya-gaya nya olimpik juga gak begitu amat sih Tuh Oh iya ya Abu-abu doang Iya ya Kayak dadakan ya Dadakan ya Kayak tahu bulet Untung Untung gak pakai tenda coy Iya Untung gak hangat Dan ada bendera Cina dan RRC ya disana dan Ada Wings gaming yang Gua sih gak peduli sama piala nya men Sama duitnya gua peduli Itu piala bisa gua bikin deh Yaelah yut Iya kan 9 juta nih Kita hitung ngayal aja ya Iya hitung ngayal ya 9 juta potong pajak Berapa sih 20 ya 20 20% Apa itu masuk pajak penghasilan kan Pajak hadiah Pajak hadiah ya 25% Harusnya 25% Jadi kalo lo 9 juta itu Kira-kira lo dapetnya 7 jutaan gitu deh Masuk ke negara tuh ya Masuk ke negara Masuk ke negara Masuk ke negara tuh Gila Yang dari Filipina juga ya berarti ya Dapet pajak hadiah dong Harusnya semua potongnya itu on the spot di Seattle On the spot di Seattle Seattle yang dapet Jadi Seattle yang dapet Dan Enak ya Enak banget men Coba di Jakarta Tapi di Jakarta Jadi apa itu uangnya Jadi air Jadi aspal Jadi air Jadi banjir Dan kita bakal menunggu momen ini dulu atau kita langsung close aja nih Sebenernya sih gue pengen ngeliat tampangnya ini loh Senyumnya gimana sih Kayaknya datar banget nih orang menang men Bakal kita fullscreen aja gak sih Fullscreen aja lah ya Boleh dong fullscreen Di fullscreen deh boleh Pak Andi Oh tutup aja Oh tutup aja Ya udah kalo gitu kita bakal tutup tangan gue Kayaknya apa kekeser kameranya biasanya gak gini Nah kita bakal tutup aja disini gue just in case dan bareng Harry Widjah dan tadi Dizzy yang udah pulang Undur diri dulu sampai Dizzy ya Dizzy 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 aja Biar keren ya Artinya kan Dizzy Dizzy apa Mau pusing 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 ya ya Pusing Nah kalo gitu kita pamit undur diri dulu sampai bertemu di kesempatan selanjutnya Dan jangan lupa subscribe Liga Game Esports Channel Youtube kita dan jangan lupa like video ini Like semuanya Tonton video kita yang sebelum-sebelumnya juga kalo kalian penasaran Dan kalo gitu kita pamit undur diri dulu sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Dan goodbye Sub indo by broth3rmax